Selamat malam Bapak-Ibu semuanya program Parenting Online. Hari ini kita melanjutkan materi memaksimalkan otak. Memaksimalkan otak ini bisa untuk anak, bisa untuk kita sendiri. Buku saya pun judulnya Memaksimalkan Otak Anak Anda, Memaksimalkan Otak Anda. Memaksimalkan otak, terus Anda sama anak, satu cacir. Buku-buku cetaknya hampir dikatakan 99 persen semuanya habis, maka nanti semuanya akan saya berikannya dalam bentuk file PDF. Saya sebenarnya lagi mencoba untuk mengedit, kalau buku yang memaksimalkan otak itu siap dibagikan. Yang lain-lain itu sebenarnya formatnya itu saya tulis dalam kemasan Kristen. Jadi saya mau bagikan, aduh gimana? Kalau mau langsung dibagi, saya pikir mau yang otak ganti kemasan. Jadi ayatnya buangin dulu, tinggal esensinya. Kalau yang maksimalkan otak, itu memang konsepnya dari awal ditulis adalah bahasa psikologis. Sama juga mengenai pernikahan bahagia yang seperti men's from Mars, women from Venus, isinya mirip banget sama itu. Itu dari awal ditulis kemasan psikologi. Nah, buku parenting yang lain itu dari awal sehingga, waduh ini saya mau bagiin gimana, tapi pasti nanti dibagi, atau kalau enggak ya saya bagi dulu aja dengan apa adanya, terus nanti begitu direvisi, saya bagikan lagi dalam bentuk file PDF. Kalau di Google Play itu ada juga. Mau di-download tapi beli. Enggak usah, enggak usah beli, saya kasih aja gratis. Oke, kita lanjutkan pelajarannya mengenai memaksimalkan otak. Anak atau sendiri juga bisa. Ini memang kelas parenting, kadang materi yang serupa memaksimalkan otak untuk para salesman, para manager. Kalau para manager itu satu kali datang, tiga-empat sesi, saya biasanya minta tarifnya 50 juta, dan perusahaan bayar untuk hal itu. Tapi itu sebelum COVID. Habis COVID ini ya susah, udah jarang ada coach untuk perusahaan. Maka saya buka online untuk umum. Oke, kita mulai dengan memaksimalkan otak. Beberapa orang mencapai pencapaian, walaupun IQ mereka itu rata-rata. Paling gampangnya contohnya anak saya. IQ-nya itu rata-rata, dalam arti sekitar 117, 119. Di Indonesia aja nggak bisa ikut akselerasi. Karena di Indonesia itu SMP 2 tahun, SMA 2 tahun dulu ya. Waktu anak saya, usia-usia itu sebenarnya ada program akselerasi. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Saya jarang dengar. Itu syaratnya IQ di bawah 120. Dan jutaan atau ratusan ribu anak Indonesia itu bisa mengikuti program itu. Anak saya nggak bisa ikut. Karena IQ-nya di bawah 120. Nah, untung aja anak saya belum lahir. Saya udah ngajar sepuluh sepuluh minggu 12 tahun. Kalau anak saya mulai lahir umur 3 tahun, saya mendirikan sekolah hipiholik. Saya belajar parenting. Saya sekolah magister pendidikan sampai magister. Dan itu semuanya saya praktekkan untuk anak-anak saya berdasarkan teori-teori kecerdasan. Mau Howard Gardner, mau Daniel Gullman, mau Ted Herman, mau Ned Herman. Saya jelajahi habis bukunya. Dan dikatakan bahwa anak hebat, anak luar biasa, IQ itu kayak nomor kesekian. Lebih penting spiritual quotient, emotional quotient yang kita sudah bahas. Lebih penting kreativitas. Lebih penting lagi attitude. Belum lagi mengenai keseimbangan otak. IQ-nya tinggi, otaknya nggak imbang, nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus, nilainya jelek. IQ-nya tinggi, tapi gambar dirinya jelek. Nggak bisa fokus juga. Memorinya kacau. Nggak bisa prestasi bagus juga. Jadi kecerdasan, kemampuan, bukan sekedar IQ. Masih berhubungan erat banget sama jiwa atau kesehatan mental. IQ-nya tinggi, tapi gambar dirinya jelek. Lupa-lupa melulu, otaknya error melulu. Apalagi kalau sampai kayak anxiety disorder, panic disorder, udah, IQ menjadi nggak ada artinya. Karena itu, kita akan lanjutkan bagaimana punya anak-anak kita ini sudah soal IQ, terima aja apa adanya. Bahkan dengan IQ, katakanlah sekitar 100 saja, anak kita sudah cukup untuk bisa mencapai gelar hingga doktoral. Karena prestasi akademik pun nggak butuh IQ tinggi-tinggi banget. Tapi untuk kecerdasan yang lain, lebih penting. Kita lanjutkan dengan materinya mengenai memaksimalkan, menjadikan anak itu juara hidup, bukan juara kelas. Ya, syukur kayak anak saya. Juara kelas, dapat biasiswa, sekolah dari kelas 3 SMP di Singapura. Sekolahnya bagus lagi ya, di Raffles Institution. Kuliahnya di NUS. Jurusannya pun mechanical engineering, sama bisnis. Jadi bukan biasiswa untuk jurusan yang memang gampang. Anda ke Australia, ngambil jurusan nurse perawat, yaudah, biasiswa. Atau orang bodoh pun pergi ke Jerman, memang 100 persen Anda kuliah di Jerman itu semuanya gratis. Yang galer biaya hidup. Tapi kalau Anda ke NUS, ke Singapura, atau ke Harvard, Amerika, MIT, itu dapat biasiswa, itu keren banget. Apalagi jurusan-jurusan favorit. Nah, gimana tuh ceritanya bisa begitu? Atau begitu pun mungkin masih gampang ceritanya. Tapi banyak orang misalnya sudah dapat biasiswa, kuliah, lulus umlot, yaudah, kerja keluar masuk, akhirnya jadi pinter, karena pinter pun di partai, jadi tukang kritik, saking pinternya, tapi nggak berani ngomong. Akhirnya orang ngomong, dikritik sama dia. Karena tukang kritik nggak disukai orang lain, ya kerja dipecat melulu. Jadi pinter, tapi nggak juara hidup. Nah, kalau bicara juara hidup, saya masih bisa bangga dengan anak-anak saya, di usia mereka yang belum 30 tahun, sudah beli apartemen, nilainya miliaran rupiah, sudah keliling dunia, bahkan 40 negara dia jelajahi, di mana anak saya itu kalau diundang, ya biaya fee-nya satu kali sesi, sekitar 15-20 ribu dolar. Kalau pemerintah Indonesia panggil, pernah bikin ekonomi outlook Indonesia tahun depan bersama Renat Kasali, ya dia duduk satu meja bersama para pembicara. Beberapa teman saya, itu anaknya Pak Jarod. Wih, keren nih. Bapaknya udah kalah. Diundang BUMN, diundang menjadi konsultan dari perusahaan-perusahaan bersal di Indonesia, kayak Unilever, Sampurna. Jadi mereka itu juara hidup. Mereka juara hidup. Nah, gimana tuh anaknya bisa jadi juara hidup? Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama itu kan yang kemarin, soal multiple intelligence. Jadi kita langsung poin yang kedua. Arahkan lingkungan yang positif. Kalau perlu orang tua itu, kalau sejak awal itu, kita memilihkan, juga boleh ya, memilihkan teman-teman mereka. Mengarahkan mereka pada teman-teman yang positif. Kalau saya cerita dulu nih, dulu, jadi waktu anak-anak SD itu, saya udah bawa ke Singapura. Waktu dibawa ke Singapura itu, potret-potret di sana, sampai pulang ke rumah itu, fotonya di-print, lalu kita ngobrol. Kamu senang nggak? Kalau sekolah di luar negeri. Mau gitu ya. Tulis di luar negeri. Jadi foto itu dijadikan poster motivasi. Kalau kayak saya waktu di Astra dulu, jadi sebenarnya ilmu sales, ilmu manajemen yang saya terapkan dalam parenting. Di mana keinginan itu divisualisasi. Kayak Abraham itu sama Tuhan Juru Liat, Liat tuh bintang di langit. Nah tuh ketubuanmu sebanyak itu, namanya visualisasi. Jadi impian tuh divisualisasi. Kalau kayak olah nafas gitu, begitu otaknya udah mencapai teta atau delta, apalagi. Anda bayangin aja jadi. Jadi itu divisualisasi. Anda bayangkan, pankreas sembuh, sembuh beneran. Kenapa? Gelombang otaknya udah sampai di situ. Ketika saya jadi sales di Astra, maka saya tuh di training. Mau motor enggak? Mau mobil enggak? Mau BMW enggak? Masa cuma motor? Pak, digabrak sama meja gitu ya. Wih, kita kaget. Mau BMW? Mau. Cari foto gambar BMW. Tempel, cebret. Mau ke Eropa enggak? Mau. Tempel, cebret. Udah itu rumah besar, mobil mewah, luar negeri. Jadi udah jadi inkolase. Bayangin, impiin, bayangin. Lalu kita diajarkan. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ngomong ribuan kali sampai masuk alam bawah sadar. Lalu kita tulis. Baru diajari. Nih, kalau mau mencapai hal itu, jualannya begini. Maka saya 90, 91, 92. Salesman terbaik, salesman terbaik, salesman terbaik, tiga tahun keluar buka usaha sendiri. Nah, itu saya pakai buat ilmu parenting. Di mana anak itu diajarkan masa depan. Impian, visual. Nah, kamu mau enggak? Nanti sekolah ke luar negeri. Mau. Nah, tapi setelah dikasih impian, mau, 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 dia tulis di posternya. Nah, kuliah di luar negeri. Sekolah luar negeri. Nah, papa ini, nah, zaman dulu ya, untungnya saya miskin. Jadi miskin itu ada untungnya. Karena ada namanya power of kepepet. Jadi waktu saya miskin, saya bilang sama anak saya, nah, tapi papa ini enggak bisa bayarin kamu sekolah luar negeri. Gimana sih ini papa ini? Enggak bisa bayarin, juru anak ke sekolah luar negeri. Tunggu dulu, nak. Tunggu. Tunggu gimana, nak? Ada namanya biasiswa, nak. Jadi dari anak kelas 1 SD, saya itu udah ngomongin biasiswa loh. Kenapa? Saya punya impian. Itu namanya purpose driven life. Hidup ini digerakkan oleh tujuan. Walaupun nanti kita harus seninya adalah gimana menyeimbangkan, ini bukan paksaan dari kita, tapi itu menjadi impian si anak. Maka kita harus menanam impian pada anak, bukan menyuruhnya belajar. Kalau kita tanam impian, dia akan mengejar cita-citanya dengan belajar. Jadi jangan menyuruh anak belajar. Jangan. Kalau saya bilang jangan. Tapi tanam cita-cita. Begitu cita-cita itu jadi tujuannya, misalnya dalam hal ini belum dokter, belum insinyur, belum setajam itu. Cuma sekolah di luar negeri. Tapi dia yang tulis tuh, sekolah luar negeri. Nanti baru kalau dia males belajar, kok lah kau nggak belajar capek? Oh yaudah nggak apa-apa. Kalau capek ya. Tapi besok rajin dong. Kan mau ke Singapura gratis. Nah itu memberikan sebuah impian. Impiannya dapat, tadi saya sebut apa? Membentuk komunitas. Jadi kita berikan dia komunitas. Komunitas apa? Kalau di Jakarta, ada dulu di Traggarden itu ada les untuk dapat beasiswa. Jadi lesnya itu diajari ujian-ujian beasiswa. Itu waktu anak mulai SMP. Waktu SD, lain ceritanya. Ini yang pas waktu itu. Kalau pas SD itu ya kita jadi anak-anak, kita berikan komunitas seni. Jadi saya lebih mendorong mereka untuk seni dan olahraga. Main piano dan segala macam. Tapi ketika mulai SMP, aduh. Tapi nggak bisa langsung SMP, dari SMP baru diterjunkan untuk cari beasiswa. Kalau dari waktu kecil, nggak punya impian. Itu termasuk mengarahkan lingkungan anak. Karena kalau misalnya dua anak pendeta, punya teman, tiga anak maling, kayaknya semuanya jadi maling. Jadi teman itu mempengaruhi. Bahkan mungkin empat anak pendeta punya teman satu anak maling, jangan-jangan empat anak pendeta jadi maling. Makanya kita perlu membawa anak kita itu. Kalau istri saya, istri saya itu gini, anak saya ini punya teman di sekolah kan ada lima puluhan, tapi yang dekat empat. Yang empat ini di follow Instagram-nya. Tahu namanya siapa, nama orang tuanya. di gereja punya teman lagi, di gereja punya teman lagi, sepuluh anak, dua puluh anak, tapi tiga yang dekat. Tiga itu catat namanya, nomor telepon orang tuanya, sehingga kita bisa mengawasi lingkungan anak. Saya nggak segitil itu. Tapi istri saya sangat detail dalam hal sampai ke seperti itu. Oke, lanjutkan lagi. Ajari anak bersosialisasi lewat teman yang asik dan komunitas positif. Nah, ini prakteknya nggak segampang yang ditulis ini. Tapi saya punya pengalaman waktu anak saya game adiktif. Saya tekankan pada satu hobi, satu kesenangan. Satu gereja boleh, satu masjid boleh, lintas agama boleh, tapi harus menjadi teman yang asik. Kenapa perlu diajari sosialisasi era sekarang ini era digital, era gadget, era nggak sosial, era asosial, ya mungkin pandai sosial sosmed, tapi dalam hal bergaul, menerima apa adanya, memuji orang lain, dan seterusnya, empati, simpati, mereka kurang. Saya ambil kasus yang tersulit saja. Atau dua sulit. Agak sulit, anak saya pertama melankolik, suka baca buku, selalu ranking satu. Kalau punya anak yang rajin belajar, ranking satu, teliti, kamarnya rapi, model kayaknya gitu, pasti nggak suka kau. Jadi, anaknya ramah, baik, bunuh hati, pasti barangnya hilang melulu. Jadi ada anak sempurna, sampai juga ada punya suami. Wah, suami saya itu, kenapa? Orangnya tegas, disiplin, sukses, drive-nya kuat, pasti nggak romantis. Pak suami saya itu loh, orangnya romantis banget. Oke, karena romantis banget, pedagang-pedagang nggak setia. Karena sama sekitaris romantis, sama canda sebelah romantis, sama pembantu romantis juga. Mau yang sempurna, yang nikah sama malaikat. Nah, anak juga begitu. Anak saya nomor satu, itu rajin belajar, ranking, pinter, suka siap belajar, kamarnya rapi. Ya satu itu. Nggak punya teman. Nggak punya teman. Dicariin teman, akhirnya dapet dua. Dua itu pun kakak adik. Jadi, sebenarnya temannya nggak banyak. Jadi kita belajar membantu anak bersosialisasi. Ya singkat cerita, anak saya yang pendiam, suka di kamar, nggak banyak ngomong, itulah yang sekarang jadi konsultan bisnis di Singapura, dan keliling dunia, cerah kemana-mana. Si melangkolic, menjadi orang yang dimimbar. Cuma bedanya dengan sanggungin adalah kayak saya gini, orang suka ngomong, begitu capek, lelah, ya ketemu ketangga, ketemu ibu, ketemu apa, ngesum gini, energinya bagit lagi. Orang melangkolic yang dimimbar, kayak juga misalnya, Microsoft ya, siapa namanya, anak saya aja udah kampangnya, Bill Gates ya, itu orang melangkolic, tapi suka tampil. Jadi melangkolic itu belum tentu, nggak suka tampil. Bedanya adalah orang introvert, itu kalau dia lelah, dia capek, ya energinya didapatkan dengan menyendiri. Anak saya nomor satu seperti itu. Dia kalau lelah, capek, dia maunya menyendiri. Anak saya nomor tiga, lelah, capek, ya maunya ketemu teman. Bedanya extrovert sama introvert. Jadi ketika anak termasuk introvert, seperti anak saya, ya memang kalau sisa dari, dari kecil itu, dari usia, makin kecil makin bagus. Kalau kita ngerti, oh ini anaknya teliti, rapi, melangkolic, pasti nggak suka gaul. Nah dari awal, didorong gaul. Maka akhirnya mereka jadi kokang gaul. Walaupun untuk gaul itu butuh energi, tidak seperti orang sanggungin, yang nggak butuh energi untuk bergaul. Mengajari anak bersosialisasi komunitas yang positif, tapi asik. Oke, sekarang saya kasih contoh kasus anak kedua. Anak kedua saya main game, game adiktif, dibanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, hampir nggak naik kelas, naik kelasnya bersyarat. Maka pada waktu dia main, namanya laki-laki, kita suruh main bola. Namanya gamer, nggak pernah main bola. Begitu main bola, nendang salah, dibully. Nggak pernah bergaul lagi. Akhirnya kita coba mengumpulkan empat anak gamer yang hobinya sama, kita cari orang tuanya, orang tuanya kita kumpulkan. Anak bapak, ibu, main game di rumah kita. Kasih waktu dua jam, kita awasi di ruang keluarga, bukan di kamar, kita tahu yang mereka mainkan, bukan kekerasan, bukan monografi. Lalu empat anak main game inilah yang kita bawa, renang bareng-bareng, sepedaan bareng-bareng. Jadi mereka bersosialisasi, supaya waktu ketemu itu ngobrol asik, dan mereka merasakan asiknya bersahabat, bermain dengan manusia, dan bukan hanya dengan game, komputer laptop, yang ternyata bermain sesama manusia itu enak. Di kolam renang, jebur-jeburan, jorok-jorokan. Respon-merespon. Komputer, game, mana bisa respon-merespon. Jadi akhirnya mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam bersosialisasi. Karena itu nanti yang membuat mereka jadi juara kehidupan. Jadi targetnya memang bukan juara kelas. Sokor bisa juara kelas dan juara hidup. Untuk juara hidup butuh kemampuan bersosialisasi. Ajari anak mengendalikan gadget dengan cara bisa juga malah justru menggunakan gadgetnya, game-nya itu sebagai hadiah kalau mereka prestasi akademiknya bagus atau yang memang mengajari anak menggunakan gadget sebagai sumber informasi. Karena gadget nggak salah. Yang salah adalah apa yang diakses. Kalau pornografi, ya prefrontal cortex-nya rusak, nanti PFC-nya rusak, ya manusia jadi kayak binatang. Nggak punya moral, nggak punya etika, cumannya maunya hanya makan sama seksnya, persis dengan buaya. Sama dengan reptil. Nah, ikutnya lagi pasti soal gadget. Nanti buku yang saya bagikan yang judulnya Ayah Ibu Baik itu memuat hal ini dengan detail. Ini juga kemasannya cukup banyak sekulernya. Saya nggak perlu banyak edit. Jadi buku yang judulnya Ayah Ibu Baik itu isinya adalah sebenarnya waktu saya ngambil disertasi dengan judul pengaruh gadget pada tujuh perilaku dan empat kemampuan. Jadi pengaruh gadget pada perilaku sosial, perilaku emosi, perilaku tidur, karena ada anak-anak yang nggak bisa tidur sekarang, insomnia dari kecil, karena penggunaan gadget, perilaku agresif, jadi males makan atau malah main gadget sambil makan terus dan seterusnya itu dipengaruhi oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Nanti detailnya, lengkapnya saya kasih buku saya. Demikian juga dia mempengaruhi kemampuan. Kemampuan apa saja? Ada empat kemampuan yang cukup nyata dipengaruhi. Ini gambar cover bukunya. Ayah Ibu Baik nanti saya akan berikan. Kemampuan untuk kalau kemampuan itu saya pakai dulu dasarnya dari Armstrong. Ini di bawah ada daftar pustakanya. Di buku nanti daftar pustakanya lengkap sekali. Kemampuan yang pasti terpengaruhi ada empat wilayah dan empat wilayah ini boleh dikatakan sudah hampir semuanya. Kemahaman kognitif, fisik motorik, emosi sosial, verbal, dan bahasa. Nah, teorinya nggak usah panjang-panjang, yang penting praktisnya gimana caranya supaya anak tidak edit gadget. dan apa yang penting supaya mereka nanti jadi juara hidup. Supaya pengaruhnya itu positif, jadi pengaruh gadget itu bisa positif, bisa negatif. Jadi misalnya perilaku anak pada perilaku sosial. Anak makin sosial kalau menggunakan gadgetnya untuk sosmed yang bersosial. Anak bisa makin berperilaku baik kalau yang diakses adalah misalnya konten rohani. Jadi kan sebenarnya perilakunya itu bisa positif, bisa negatif, tergantung konten mana yang digunakan. Tapi kalau misalnya kemampuan, misalnya kemampuan fisik, walaupun yang diakses itu adalah misalnya ibadah atau pelajaran agama, tapi kalau berjam-jam setiap hari, ya matanya rusak. Belum lagi nanti kemampuan bergerak motorik kasarnya nggak bagus. Bahkan motorik halusnya pun dia nggak bisa kayak misalnya yang membutuhkan ketelitian seperti animasi, menggambar, meronce, masukin tali, ke lubang jarum, atau nanti kemampuan itu sebenarnya pada praktis anak kecilnya seperti itu. Tapi pada waktu besar nanti adalah kemampuan untuk misalnya membetulkan peralatan atau menggunakan peralatan. Contoh praktis menggunakan peralatan itu ngupas buah aja nggak bisa, kebeler, karena motorik halusnya jelek. Itu yang lebih bahaya lagi adalah kepada kemampuan fisik ini yang menurut dokter Karupiah, itu Direktur Taut di Singapura. Ketika zaman saya ini banyak orang sakit pinggang, saraf kecepet di pinggang, maka anak milenial nanti mungkin akan saraf kecepet di leher. Karena penggunaan gadget, posisi leher yang seharusnya lebih banyak begini, sekali-sekali baca buku, tapi begini terus. Maka lehernya ini akan nanti, kalau saraf kecepet di leher bisa dibayangin ya, kalau saraf kecepet di pinggang sampai bermasalah, kan lumpuhnya pinggang ke bawah. Kalau saraf kecepet di leher dan bermasalah di situ, lumpuhnya leher ke bawah. Sudah deh, nggak bisa beraktivitas. Jadi itu sebenarnya cukup mengerikan kalau kita tidak beri. Nah sekarang sarannya gimana? Saran dari dokter Karupiah atau saran saya juga dalam buku saya Ayah Ibu Baik ini, melihat pengaruh gadget pada kemampuan fisik dan motorik. Saran saya adalah olahraga mereka nggak bisa lagi seperti zaman kita ini, yang banyak juga sekarang ini pengajar-pengajar kesehatan pun belum merevisi, belum merevisi nasihatnya, dimana olahraga itu seminggu tiga kali, mana bisa sekarang, nggak nyanda. kalau menurut saya sekarang ini kita harus olahraga tiap hari, 30 menit minimal, tapi tiap hari. Kalau nggak, gadget akan berpengaruh pada kemampuan fisik. Yang lebih penting dalam sisi keluarga atau parenting adalah memberikan anak itu media tumbuh kembang. Kalau anak itu di rumah merasakan kebahagiaan, rumah menjadi tempat penerimaan. kalau anak mendapat teman terimaan, maka anak akan berani mencoba. Kalau berani mencoba, maka bertumbuh ya namanya mandiri, mencoba, kecerdasan, berikan mereka kesempatan untuk bersalah. Mereka berani mencoba ini, mencoba itu. Kalau salah, ya nggak apa-apa, dorong lagi untuk bangkit. Jadi kalau anak nggak pernah diberi kesempatan mencoba, ya nanti akhirnya anaknya begitu besar, nggak bisa mengalami keputusan, gelundak-belunduk, nggak punya ketegasan. Gimana, nanti hidupnya, kan kita suatu saat orang tua nggak mungkin kekal. Suatu saat kita pasti mati, cepat atau lambat. Maka, kalau kita nggak ada anak hidup dengan benar, kita bersih sebagai orang tua yang sukses. Kalau kita nggak ada, perusahaan kita jalan terus, berarti kita sukses. Banyak orang, Pak, kalau bikin program yang bayar, jangan di-upload dong. Nanti juga ada caranya untuk di-upload, karena nanti kalau saya tahun depan bikin program parenting lagi, saya pasti punya modul yang lain lagi. Tapi kenapa kalau saya mau upload? Siapa tahu saya besok mati, maka pelajaran saya sudah saya wariskan. Sekarang aja parenting yang sudah saya upload, kan seribu file juga ada. Kan masih belum semuanya itu. Jadi kalau saya itu bersiap-siap untuk hidup 120 tahun, tapi juga saya siap-siap kalau besok nggak ada. Sama juga dalam parenting seperti itu. Kalau saya nggak ada, anak saya jadi ateis nggak ya? Jadi homo nggak ya? Jadi lesbi nggak ya? Waduh, harus kalau gitu perlu sekarang ini. Perlu. Jadi saya kadang-kadang kayak ngejer gitu ya. Waduh, anak nanti umur 14 tahun mau keluar negeri. Wah, saya belum keluar negeri. Pokoknya libur sekolah, libur Natal, libur tahun baru, libur Lebaran. Saya diundang ceramah? Tidak. Kotbah, Pak? Tidak. Saya libur dari pelayanan. Saya libur dari sekeluarga. Kenapa? Karena saya mengejar nanti kalau anak saya di luar negeri diajak lonton film porno, ada LGBT, ada macem-macem, pacaran. Nggak ada orang tua. Mereka harus kudus. Jadi saya gunakan. Saya penting mengejar waktu waktu anak saya dulu dari lahir sampai umur 14 tahun karena saya punya planning. Anak akan sekolah ke luar negeri. Kalau Anda punya planning, nanti anak mau kuliah di luar kota aja, nggak usah luar negeri. Berarti harus bisa pegang uang, jangan sampai nanti di luar negeri, beli ini, beli itu, duitnya habis telur. Apalagi dikasih kredit card, dikasih saldo, saldo sebulan habis seminggu, kita harus rencanakan mereka. Kita nggak ada, mereka hidup. Tapi yang paling utama ya sebenarnya kecerdasan spiritual. Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Menjadikan anak juara kehidupan, maka membuat mereka punya tempat untuk tumbuh di dalam keluarga yang bahagia. Tentu ini kan tidak mudah. Makanya ada modul lanjutan nanti mengenai happy marriage. itu tidak akan overlap dengan program ini. Jadi begitu ini selesai, langsung nyambung namanya happy marriage. Sudah ada 18 ya, yang nggak ada 12 plus 4, nggak ada 16 orang. Keluarga tempat di mana setiap pribadi, keluarga tempat di mana setiap pribadi mendapat penerimaan dan kasih sayang. Maka keluarga menjadi lingkungan positif bagi anak untuk bertumbuh secara maksimal. Sedangkan sekolah itu hanya mengisi otak. Sementara otak pengaruhnya pada kecerdasan, kalau menurut Daniel Gulman, hanya 10-20 persen lah maksimum. Tapi keluarga itulah tempat di mana attitude yang positif, perilaku yang positif, iman yang positif, kesehatan mental yang positif, lebih banyak akan pada keluarga. Ketika keluarga tidak menjadi tempat pendidikan seperti itu, maka lingkungan lah yang menjadi tempatnya. Sedangkan kita tahu lingkungan tidak baik. Jadi akhirnya fondasinya harus di keluarga. Karena kalau keluarga tidak menjadi tempat penerimaan, mereka akan mencari penerimaan di luar rumah. Di rumah disalahkan, disalahkan pendapat nggak pernah dengar, dianggap anak kecil telur, sealaupun dia sudah bertambah besar. Akhirnya dia mencari penerimaan di luar rumah. Ditolak itu menyakitkan. Maka dia berani bayar harga supaya diterima. Misalnya, ada lingkungan, untuk diterima di situ, orang itu harus maling dulu. Dia akan maling, dia akan nyolong. Di lingkungan itu, orang harus punya motor. Dia nggak peduli orang tuanya ini harus jual tak sawah. Orang tuanya nangis-nangis. Akhirnya tetap aja dijual tanahnya untuk bisa beli anaknya, karena kalau dia nggak punya motor, ditolak dari lingkungan itu. Kalau lingkungan itu ngerokok, ya dia akan ngerokok juga. Lingkungan itu seks bebas, ya dia akan seks juga daripada ditolak. Uang di rumah ditolak, di mana-mana ditolak. Mosk sekarang mau ditolak juga. Tapi kalau anak mendapat penerimaan, dia berani berkata tidak kepada yang tidak. Kalau di lingkungan ditolak, dia bisa pulang ke rumah. Maka rumah harus menjadi tempat penerimaan yang utama. Kita lanjutkan lagi. Menjadikan anak juara kehidupan. Melahirkan anak juara kehidupan. Yang ketiga, yang pertama, mengerti keunikannya anak, kecerdasan yang kemarin. Nomor dua, membantu anak menemukan lingkungan yang positif, dan lingkungan itu selain teman-temannya adalah keluarganya. Yang ketiga, ini pakai ilmunya Gerard Edelman. Gerard Edelman pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Dan hukumnya sederhana. Hukumnya panjang lebar. Tapi intinya, kalau anak penuh cinta, itu memorinya luar biasa. Kalau anak marah, logikanya jelek. Anak sakit hati, memorinya jelek. Saya ulangi ya. Anak emosi, logikanya jelek. Makanya kalau di Alkitab itu ada, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Kalau luka hati, memorinya jelek. Maka ada ayat yang lain juga. Eh bapak-bapak, jangan sakit di hati anakmu. Kalau sakit hati, memorinya jelek. Nah sebaliknya, kalau penuh cinta, memorinya luar biasa. Kalau penuh cinta itu memorinya luar biasa. Saya tunjukin lagi gambarnya ya. Kalau penuh cinta, memorinya luar biasa. Nah, oke ya. Nih, gambar apa ini? Kenapa gambarnya di cium kunyuk? Kenapa gambarnya di cium monyet? Ini saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Ibu ingat nggak bu? Di cium yang pertama kali sama pacar yang pertama bu. Coba berhubung aja sebentar. Satu menit. Nggak sampai satu menit. Ibu punya pacar kan dulu nih. Bukan suami yang sekarang ini loh. Ibu sebelum nikah sampai sekarang ini kan punya pacar tuh. Lalu dulu di cium. Ingat nggak? Menemaknya sebentar. Langsung ingat. Ingat Pak Jarod itu dulu saya lagi nonton besko, Pak. Pertama dia pegang tangan saya, Pak. Saya rasanya gimana gitu. Tapi ya akhirnya pas ya di cium deh saya gitu. Aduh Pak, dengar asih Pak itu. Dia mau pulang. Saya pikir dia mau pulang. Dia cium saya, Pak. Ya saya pengen juga sih sebenarnya. Nunggu kapan? Eh sekarang. Ingat Pak. Itu pas saya pakai bajunya warna pink. Dia baju biru. Eh di pinggir sungai. Ingat loh. Ingat loh. Makin dimeremin sebentar makin ingat. Dimana, kapan, bajunya apa, angin sepoi-sepoi. Ingat ya, Bu ya. Ingat lah. Kenapa? Karena pacar pertama. Pacar pertama tuh first love. First love itu love yang murni. Nggak bau duit. Nggak bau bensin. Dimana ibu itu terkagum-kagum. Ini kok ada ya laki-laki begitu ya. Ih ceria banget. Atau ih tekes banget. Ibu nggak mikir tuh punya mobil apa nggak. Gajinya berapa. Nggak nggak nggak. Itu cinta pertama tuh nggak ada bau-bau begitu. Itu. 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 Ibu bener-bener duit. Ingat, Ibu. Ingat nggak, Bu? SMP atau SMA, Bu? Atau kuliah, Bu? Punya pacar yang pertama itu. Ingat ya, Bu ya? Di cium yang pertama kali ya, Bu ya? Ingat lah. Ya. Kenapa? Ibu ada relasi hati. Ibu kagum. Ibu cinta. Sayangnya, Pak Jarot. Itu akhirnya dia tuh mendua hati, Pak. Makanya saya minta putus, Pak. Atau saya diputusin, Pak. Ya kita bertengkar. Gimana nggak bertengkar, Pak? Dia mesra sama yang lain. Baru belakangan saya tahu ternyata emang bukan selingkuh sih. Gayanya aja mesra. Saya yang terlalu cemburu, Pak. Tapi ya setering kita putus, Pak. Nanti kasih sadar saya salah, Pak. Ya dia udah punya yang lain, Pak. Dan seterusnya lah. Pokoknya putus aja lah sama yang pertama itu. Ibu kembali menjadi jumlah wati, kan? Kan nggak punya pacar. Nah, waktu ibu jadi jumlah wati tuh ada cowok lain yang deketin, gitu ya. Bukan idola ibu sih. Idola ibu kan imamat yang rajani. Tapi yang datang ini kan imamat kereni, gitu. Jadi bukan idola ibu sih. Tapi si kere itu ya nabung-nabung, gitu ya. Kacak makan. Si kere itu baik hati, gitu ya. Ngantar ke mesin, ngantar ke gereja. Tapi itu bukan idola ibu. Ibu nganggep teman biasa aja, gitu ya. Sampai orang tua pun juga nanya. Kok kamu sering pergi sama itu? Iya, kok itu teman biasa. Oh, gitu ya. Iya sih, gitu ya. Tapi lama-lama, lama-lama ibu mulai mikir sih. Ini baik juga nih orang ya, gitu ya. Akhirnya banyak deh sama teman, sama papa, sama mama. Kalau ini gimana ya, gitu. Ya kan orangnya begitu-begitu. Tapi orangnya baik loh. Orangnya baik loh, gitu ya. Wih, orangnya baik, gitu ya. Saya kerecerita, walaupun bukan idola ibu karena dia baik, ya itulah suami ibu yang sekarang ini, gitu loh ya. Bukan idola ibu, tapi kan ibu lagi cium luwati, diteketin, gitu ya. Itulah suami ibu yang sekarang ini, gitu ya ceritanya ya, kira-kira. Nah sekarang saya tanya nih ibu. Bu, ini bukan bapak yang saya tanya ya. Bu, ibu ingat nggak bu sama suami itu dicium pertama kali kapan, bu? Ingat nggak bu? Kapan dicium pertama kali sama suami? Kapan ya? Kalau ibu nggak ingat. Ibu nggak sendirian. Saya udah nanya ribuan orang ibu-ibu yang tidak ingat dicium sama suami pertama kali itu kapan. Kecuali suaminya itu pacar pertama. Itu loh ya. Nah kenapa nggak ingat? Ya nggak ingat, Pak. Nggak ada rasanya waktu dicium itu kayak cuma basah-basah aja. Nggak ada rasa greng-greng gimana gitu loh ya. Apa di biskop ya? Karena dulu dia yang bayarin, dipegang tangan. Tapi dia yang bayarin, ya sebetulnya biarin gitu. Eh, atau di garasi ya? Lupa, lupa, lupa. Nah kalau lupa, ibu nggak sendirian ya. Ibu tidak sendirian kalau tidak ingat kapan dicium pertama kali oleh suami. Tapi kalau suaminya kebetulan juga pacar yang pertama, karena kalau wanita itu sekitar 10% yang belum pernah patah putus cinta. Jadi pacaran langsung menikah. Nah itu 10%. Yang lainnya itu pernah putus sekali atau dua kali. Kalau laki-laki yang sudah menikah, itu kalau saya tanya, Pak, istrinya itu pacar keberapa? Pak Jarot, yang serius apa yang nggak serius? Ya dihitung aja semuanya. Sebentar Pak, saya hitung dulu. Rata-rata kalau nggak pacar ke-3, pacar ke-4. Makanya kalau suami ditanya, cium istri pertama kapan? Mana macam pacar ke-4, Pak? Sudah nggak ada rasanya, Pak. Kagak ingat masih. Kalau ibu, kebanyakan pacar ke-2, suaminya atau ke-3, maka ya nggak ingat juga. Pacar pertama yang ingat. Ini membuktikan apa sih? Membuktikan bahwa ketika ada cinta, pacar pertama itu kan ada cinta, cintanya kualitas bagus lagi. Ketika ada cinta, memori itu luar biasa. Makanya kalau anak-anak itu mau hebat, suami mau hebat, makanya sering ya, dibalik pria yang hebat, ada wanita penuh cinta. Pak Jarot kok bisa sih, Pak? Ngajar animasi, ngajar melukis, ngajar parenting, ngajar pernikahan, ngajar olah nafas. Saya juga ngajar animasi, direktur animasi, belum lagi dagang, sekarang bangun jaringan baru lagi sepatu. Kok otaknya maksimal banget sih? Kan penuh cinta. Kan penuh cinta. Nggak ada lupanya. Jarang banget ada lupanya. Makanya ini konsepnya, prinsipnya Gerard Edelman ini, kita bawa di parenting. Nah gitu ceritanya. Ternyata ilustrasi aja nih gambar dicium monyet ini. Ya ini gambar untuk menunjukkan hukumnya Gerard Edelman. Kalau penuh cinta, itu memori luar biasa. Tapi kalau anak itu patah hati, kecewa, kepahitan, merasa nggak dicintai orang tuanya, dia bukan sibuk belajar, dia sibuk menenangkan dirinya. Anak-anak yang tidak bahagia, itu sibuk menenangkan jiwanya, perasaannya. Atau kalau yang tadi di video 5 menit yang saya putar sebelum mulai, itu anak-anak yang penuh dengan pertanyaan. Pertanyaan hati. Satu tambah satu, itu pertanyaan matematika. Pertanyaan hati itu, aku ini anak siapa ya? Dilihat foto keluarga, kok aku beda ya? Jangan-jangan aku di rumah sakit ketuker. Nah itu namanya pertanyaan hati. Aku bisa jadi apa ya? Mama itu sayang aku nggak sih? Kadang-kadang kayak sayang, tapi kalau ngomel itu loh, bilang kamu goblok, kamu ini, kamu itu. Mama itu menyesal melahirkan kamu. Itu namanya pertanyaan hati. Nah, kalau anak itu punya banyak pertanyaan hati, dia sibuknya itu bagaimana menenangkan hatinya. Sayangkan anak yang tidak banyak pertanyaan hati, karena pertanyaannya selesai. Ma, nak, mama itu sayang sama kamu. Kalau mama itu marah, kan mama itu bilang, kamu itu harus belajar dulu baru main game. Nggak pernah bilang, kamu tak nakal, enggak. Jadi kalau anak itu nggak banyak pertanyaan hati, dia akan sibuk mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasan. Dia akan mencoba berbagai jenis kecerdasan yang kayaknya dia bisa. Lalu dia coba, dia coba, dia coba, sampai akhirnya ketemu mana yang paling hebat. Jadi kita harus menyelesaikan masalah-masalah pertanyaan hati si anak. Kalau anak penuh cinta, maka memorinya luar biasa. Jadi mau anak punya, punya anak luar biasa, mau punya anak hebat, menjadikan anak juara hidup, dia kasih mereka plafon cinta, tenki cinta. Banyak istilah-istilah psikologis yang muncul untuk hal ini. Mengisih hati anak dengan cinta. Ketika anak bersuka cinta, maka hormon yang namanya endorpin, ketika merasa dicintai, dia ada melatonim, ketika dia diterima apa adanya, hormonnya serotonim. Kalau kita belajar olah nafas, kan kita ajarkan juga hormon-hormon seperti itu, dan gunanya untuk kesehatan. Tapi hormon itu juga ternyata berhubungan dengan kecerdasan. Ketika anak misalnya serotonimnya, endorpinnya banyak, dia kreatif. Kalau serotonimnya banyak, dia gampang konsentrasi, mudah fokus. Jadi dia enggak ada masalah, aku ini siapa, aku ini kenapa di mana-mana ditolak. Memorinya langsung jelek. Enggak susah untuk fokus. Walaupun anak IQ tinggi, kalau kurang serotonim, serotonim bisa ditingkatkan, makan pisang, olahraga, lompat-lompat. Tapi peningkatan terhebat adalah dari perasaan. Mengolah nafas juga bisa. Ritme ini serotonim naik, tapi enggak usah pakai olah nafas pun, kalau perasaannya kita bisa kendalikan, perasaan diri kita sendiri, kita sehat. Sama juga anak. Kalau anak, kita enggak bicara kesehatan. Tapi misalnya serotonim berhubungan dengan regulator tidur, tapi juga kemampuan untuk fokus. Kalau kekurangan, dia akan susah fokus. Coba bayangin IQ tinggi, kalau enggak fokus, kerja enggak fokus, belajar enggak fokus, yang mana bisa sukses. Fokus itu enggak perlu, ngopi dulu, istirahat dulu, apa dulu. Ya, lama-lama persiapannya. Mau fokus, ya fokus saja. Tadi sampai saya detik-detik terakhir, masih ngurusin sum yang sebenarnya harusnya double. Sudah, saya enggak usah ikut, lupa login. Kadang-kadang saya sum double. Sudah, atau saya join belakangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Mengisi hati dengan sukacita. Mengisi hati dengan cinta. Maka, berikan anak berkreativitas. Ini sudah ada juga di waktu kita bahas kemarin mengenai multiple intelligence, yang namanya natural intelligence. Oke, sebentar, ya. Terus, sebentar. Sekarang saya lihat sebelah dulu untuk ini. Ya, lanjutkan lagi. Kalau anak masih TK, ya. Seperti anak saya itu. Oke. Jadi, kalau di sekolah Happy Holy Kid yang kita bangun, ya itu kan sekolah yang kita bangun juga berdasarkan apa yang kita lakukan dalam parenting. Anak itu diajari belajar itu lebih banyak mungkin outdoor. Kalau terutama untuk anak yang usia ini, ya. Diajari diajak camping, diajak ke alam nyata, diajak ke bengkel, diajak ke hangar, ke ruda, dan seterusnya. Supaya mereka banyak bertanya. Begitu mereka banyak bertanya, maka kita jawab. Maka mereka akan menjadi terbiasa belajar. Kalau Anda lihat Instagram saya, malah saya baru usah nge-post. Cucu saya baru umur sebulan, dan sudah dikasih pelajaran. Ya, Bapak, Ibu, ya guru sekolah binggu. Meniru apa yang dulu kita lakukan kepada mereka. Jadi, ketika anak, ini bukan hanya anak kandung, ya. Ya, apalagi anak kandung. Dulu murid-murid tahun 95 sampai 98, saya tiga tahun terjun langsung sebagai guru TK, guru playgroup. Jadi, saya punya pengalaman kerja itu. Kalau dikumpulin semuanya, nggak tahu berapa halaman. Saya jadi guru playgroup langsung, pegang kelas, sampai akhirnya jadi kepala sekolah, bikin yayasan, buka cabang di mana-mana, serangga 66 cabang. Jadi, anak itu kita bawa, ya. Anak kita bawa, ini tempat ke kantor pemadam kepakaran. Lalu kita kasih tips mereka, biar mereka suka. Maka, dengan sampah, kayu-kayu bekas, meja bekas dibakar, maka petugas pemadam kepakaran ini pakai baju yang kayak astronot begini, berjalan di atas api. Wah, anak-anak teriak-teriak. Kita foto, habis kita foto, lalu kita ajak ngobrol. Kalau dalam keluarga, ya kita ngobrol. Kamu kemarin kegiatan ini, ya. Iya, itu kenapa orangnya nggak kebakar. Ya, karena bajunya itu begini, coba kamu pegang. Ini pegang, ini kau. Pegang aja. Ini kayu, misalnya gitu ya. Pegang. Lalu ujungnya kita bakar. Lama-lama dia lepas. Kenapa dia lepas? Panas, mah. Nah, ini bahannya cepat menghantar panas. Kalau kayu ini, lambat menghantar panas. Nah, baju yang dipakai bapak itu, itu bahannya seperti ini. Maka, walaupun berdiri di atas api, dia nggak kepanasan. Jadi, bahan itu ada yang cepat menghantar, ada yang tidak. Anak itu mau dengerin. Kenapa? Karena dia punya pengalaman melihat bagaimana orang berdiri di atas api. Gimana kalau dia nggak punya pengalaman? Nah, sini duduk ya. Mamah mau ngajar hari ini tema mengenai bahan menghantar panas. Buat apa? Memangnya gue dengerin. Jadi, anak itu nggak mendapat alasan untuk mau tahu tentang hal itu. Maka pembelajaran itu harusnya melibatkan pengalaman. Sesuai dengan usianya. Mau dibawa kemana, terserah. Anak kecil ke tempat main, ke gunung. Anak remaja ke tempat lain lagi. Anaknya suka sejarah bawa ke museum. Jadi, ketika bersama dengan keluarga, senanglah kalau anak itu banyak bertanya. Wah, anak saya terlupa banyak terus, Pak. Nih, main gadget dengan nanya-nanya. Enggak, justru kita harus jadi gurunya. Kalau anak banyak nanya, itu bagus. Termasuk nanti kalau anaknya sudah SMA. Saya punya teman pendeta, jemaatnya ribuan. Jadi, dia ngobrol sama saya. Dia panggil saya, Mas. Mas Jarot, anak saya itu bilang begini, Pak, apa sih salahnya LGBT? Apa sih salahnya homo? Mereka kan saling mencintai. Itu buah apanya mau ngamuk. Ini pendeta, jemaatnya ribuan. Anaknya mempertanyakan kenapa gereja anti-LGBT. Saya bilang, enggak apa-apa. Jangan dimarahi dulu. Kan ada pelaku LGBT, 5%. Ada pendukung, 60-an persen. Sehingga tertanya, 65%. Mungkin anak kita bukan pelaku. Hanya simpatisan saja. Tapi itu pun harusnya, kalau peace on Al-Quran, ya itu dosa. Tapi kita jangan langsung bilang itu dosa kurang aja. Enggak boleh ngomong begitu. Jangan, jangan, jangan. Kita harus ngobrol. Kalau menurut kamu gimana sih? Siapa tahu papa teologianya salah. Kan gereja ini pernah salah teologi. Gereja pernah jual surat keselamatan. Jadi kemungkinan juga sekarang ini konsepnya salah. Kan bisa direvisi teologianya. Jadi malah kita itu kayak pengen tahu. Anak ngobrol, cerita semuanya. Dari situ kita tahu. Oh, loh kayaknya begini. Kesalahannya di sini. Kita betulkan. Jadi orang tua itu enggak boleh langsung marah. Biarkan anak bertanya. Biarkan anak berpendapat. Sampai kita tahu logikanya, runutnya. Kita akan betulkan. Jadi itu sikap yang bijaksana. Kita enggak perlu takut. Kalau kita enggak menguasai, nanti kita kalah berdebat. Akhirnya, mamah ini, papa ini enggak punya fondasi. Jadi akhirnya anggap papa mama yang jajul, yang kuno, yang salah, aku yang benar akan repot. Jadi harus bijaksana dalam hal bersikap. Dari kecil, bentuknya membuat anak rajin bertanya dengan cara mengisi hati dengan suka cita, kegiatan keseharian, atau kegiatan yang memang disengaja untuk membuat mereka bertanya sesuai dengan jenjang usianya, bahkan sampai sekarang. Kalau sekarang ini dengan dunia digital ini, malah mereka sudah lebih tahu daripada kita. Bahkan kita enggak tahu kalau mereka tahu. saya pergi pelayanan seminar ke anak SMP di Papua. Di Papua, bukan di Bandung, bukan di Jakarta, bukan di Australia. Lalu anak SMP itu bisa tanya begini, Om, kalau sperma ketelen itu bisa hamil enggak? Kenapa sperma bisa ketelen? Berarti mereka waktu pacaran ngapain? Oral seks. Lalu di Kalimantan juga, di pedalaman. Anak SMP. Om, kalau pacaran peteng boleh enggak? Ya, di Jakarta ibu-ibu saja enggak ngerti peteng itu apa. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang ini bukan kadang-kadang, kan semuanya ada di internet. Kalau swing position, mission position, nanti kalau Anda belajar marriage healing sama saya, soal posisi seks pun saya bisa bahas. Bapak-bapak pun tak ajarin supaya Bapak itu dari ejakulasi 1 menit jadi 30 menit tanpa obat, tanpa suplemen, saya bisa ajarkan. Karena sekarang ini ada kelas untuk hal itu. Di kelas nanti yang happy marriage itu termasuk, sebenarnya yang itu sudah dijelaskan kemarin, tapi bisa diulang lagi. Karena saya mau segala satu terbuka. Segala satu transparan. Kalau dosa apa tidak, itu ayatnya mana? Enggak boleh. Pokoknya harus kudus, itu enggak boleh. Boleh dan tidak boleh debatable. Kita boleh berdebat. Dan banyak anak-anak sekarang ini tahu yang kita pikir dia enggak tahu, ternyata dia tahu. Tapi kalau dari awal kita itu sumber pengetahuan bagi anak, saya ulangi lagi, kalau kita dari awal itu menjadi tempat pembelajaran bagi anak, maka akan terbiasa sebuah pola keluarga di mana segala sesuatu anak akan tanya sama kita atau diskusi dengan kita. Termasuk ketika mereka mulai pacaran dan seterusnya. Maka terapi untuk menjadikan anak hebat itu membuatnya mereka dengan suka bermain, berekspresi, mau body painting pun, mukanya di chat, paling diajarinya adalah beli merek-merek tertentu yang non-toxic, yang memang chatnya itu adalah untuk body painting. Karena chat itu kalau yang bukan body painting, ya kimia. Tapi kita berikan kesempatan. Melatih mereka, sesuai dengan kemarin itu kan ada multiple intelligence, ada musical intelligence, ada kinesthetik. Yang pasti, kalau disimpulkan soal cinta ini, sentuh hati dengan cinta kasih, maka perilaku berubah, otak mungkin maksimal, dan prestasi akan luar biasa. Ini bukannya, apa namanya, bukannya, ini sengaja memang fotonya itu istri dan anak laki-laki. Kenapa? Karena ada cerita mengenai anak ini. Sehingga muncul quote ini, dan kenapa tadi contohnya, misalnya contoh, contoh, atau yang kita bahas sekarang ini, untuk otak maksimal itu adalah mengisi hati dengan cinta. Mengisi hati dengan cinta, suka cinta, tapi utamanya sebenarnya cinta. Karena kalau hati penuh cinta, memori luar biasa, otaknya luar biasa, kemampuannya meningkat. Nah, diakhiri dengan quote ini, sentuh hati dengan cinta, maka perilaku berubah, otak maksimal, prestasi luar biasa. Saya berikan cerita mengenai anak nomor dua. Anak nomor dua yang pernah saya ceritakan, game adiktif, dipanggil nggak noleng, nggak ada kontak mata, kelas 1 SD, naik kelas 2, saya dipanggil, Pak Anak Bapak nggak naik. Saya bilang, saya minta di tes ulang, dengan lisan. Tes lisan semuanya benar, maka dia naik kelas bersyarat. Pak Jarod, anak Bapak kelas 2 SD, nggak bisa nulis, saya kembalikan kelas 1. Lalu saya panggil guru les, yang satu bulan kemudian, guru lesnya mengundurkan diri. Pak Jarod, saya nggak mau ngelasi anak Bapak. Loh, kenapa? Anak Bapak bukan manusia, Anak Bapak patung. Maksudnya di lesin, pegang kulitannya begini. Loh, saya tahu anak saya seperti itu. Justru saya panggil ibu itu, untuk ngejari anak saya. Tapi saya stres, Pak. Itu dia. Ibu saya bayarkan untuk berbagi stres. Kalau saya stres, saya mati, Ibu. Jadi, kalau ibu yang ngajari, saya setengah stres. Jadi, stresnya sebagian ibu. Tetap saya nggak mau, Pak. Disuruh nulis, Pak. Ini bulpan dipegang begini. Ini bukunya, ini bulpan begini. Dia begini aja, udah diem aja. Kalau nggak, dia liatin gurunya aja begitu. Ini bisa 10 menit. Ganti posisi. 10 menit. Udah, 30 menit, ini tangan nggak bergerak. Mau gurunya ngeceh, gurunya ngomong, gurunya ngasih contoh, gurunya megang tangannya, ya tangannya dipegangin gurunya, dia begini aja kayak, makanya anak bapak itu patung, Pak. Saya nggak sanggup, Pak. Akhirnya dia mengundurkan diri. Saya cari guru yang kedua. Minta gaji agak tinggi, saya iya-in. Saya nggak punya pilihan lain. Nah, gurunya ini pintar banget. Saya dapet ilmu parenting dari guru les. Kalau ngelesin datang, dia bawa donat tiga. Karena dia tahu keunikan anak saya. Obsesinya makan. Jadi dia bawa donat tiga, kasih anak saya satu. Namanya Bena. Ben, enak Ben. Donatnya. Wih, enak bu guru. Enak banget ini. Wih, enak. Mau nggak? Dua lagi. Mau. Tunggu. Nulis dulu. Nanti baru dapet dua lagi. Makanya anak saya itu les nulis tiga bulan. Itu naik berat badan sepuluh kilo. Coba gimana aja. Lesnya nulis, dapetnya berat badan naik. Itu emang ajaib. Bener-bener yang tidak dibikirkan, itu disediakan Tuhan. Itu bener, saudara. Yang tak dibikirkan, apa yang tidak dibayangkan, itu terjadi. Jadi lesnya nulis, berat badan naik sepuluh kilo. Tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting anak bisa nuliskan. Nah, itu anak itu bener-bener, aduh, ulangan 2,5, 3,0. Tapi itu anak memang imannya itu luar biasa. Saya juga kagum sama iman anak nomor dua ini. Kenapa? Ulangan 2,5, 3,0, itu wajahnya penuh damai sejahtera. Makan enak, tidur pulas. Dia anak yang tidak punya khawatir. Dia tahu masa depan dijamin sama Tuhan. Dia nggak bikin PR. Dihukum sama gurunya. Dihukum maju ke depan kelas. Dia maju ke depan kelas dengan wajah tenang, tanpa dosa. Dia tahu dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Jadi nggak punya rasa bersalah. Itu anak luar biasa. Jadi nggak punya rasa bersalah. Kalau kita marah, kita muntah darah pun, dia juga nggak nangis. Jadi kalau dia marah itu, dia juga nggak nangis. Nggak ngambeng. Tenang. Gimana sih? Gimana sih kalau Anda itu marah? Tapi yang dimarah itu tenang. Aduh. Ampun. 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 Nah, oke. Singkat cerita. Singkat cerita aja. Karena bisa diwanti-wanti sama sekolahnya. Kalau anak Bapak nggak bisa nulis, saya kembalikan kelas satu. Aduh. Gimana ini? Guru les yang juga mengundurkan diri. Maka pada waktu itulah saya tidak punya malu lagi. Pergi konselor ke psikolog konsultasi. Tadinya kan malu. Wih, menteta jarot, kotbah keluarga, nulis buku Anak Cerdas, nulis buku Dede Anak. Itu bukunya banyak tuh soal parenting. Anaknya nggak naik kelas. Itu kebayang aja udah gitu deh. Langsung bukunya nggak laku. Siapa yang mau denger saya ceramah? Itu loh yang punya sekolah hipiholic gitu. Anaknya nggak naik kelas. Waduh, itu malah petaka besar itu. Waduh, itu yang membuat saya nggak ada kesobongan lagi. Udah, cari psikolog. Lalu istri saya cari. Tunggu, tunggu. Jangan di Jakarta. Di sini orang kenal kita semuanya. Apalagi Bintaro. Kita punya sekolah di sini. Cari yang di luar kota aja. Lalu istri saya cari yang di Bogor. Lalu saya bilang lagi, jangan di tempat prakteknya. Nanti kita ketemu jemaat. Shalom Pak Jarot, shalom. Pasien juga ya. Iya kan malu. Masih punya malu juga. Bilang sama psikolognya kita ketemu di rumah. Dan akhirnya pergilah kami ke rumahnya Ibu Heryanti Satyadi. Anda sekarang tahu ya siapa dosen yang satunya lagi ya. Jadi saya, Ibu Krishna, Ibu Heryanti. Ibu Heryanti itu yang menangani ketiga anak saya. Ketika mereka semuanya bermasalah. Dan membantu saya mengerasakan masalahnya satu per satu. Tapi yang cukup parah ya yang nomor dua nih. Dan nomor tiga sebenarnya. Nomor tiga ini tak ceritain lagi. Aduh, itu juga istri saya yang sampai nangis-nangis. Jadi yang nomor dua ini ya anaknya enggak marah sih. Enggak pernah marah. Tapi juga enggak pernah rasa bersalah. Nah akhirnya singkat cerita dianalisa sama Ibu Heryanti. Sama Ibu Heryanti di seluruh gambar. Dari gambarnya itu diajak ngobrol. Ini siapa? Ini saya. Ini siapa? Papa. Mama mana? Di sana. Sama siapa? Sama kakak. Sama dede. Kakaknya mana? Pergi. Dari situ dia ngobrol terus. Dari situ dia tahu. Jadi akhirnya kami kan dipanggil sama Peri Heryanti. Pak Jarod, anak bapak ini terlalu dekat sama bapak. Tapi jauh sama ibu. Jadi figur ayah ibunya enggak imbang. Anak itu butuh figur ayah, butuh figur ibu. Anak bapak terlalu dekat sama bapak. Kebanyakan kasus anak itu anak bermasalah dengan bapaknya. Tapi kali ini beda, Pak. Malah bapak yang dekat sama anak, tapi ibu sama jauh. Kenapa? Anak saya nomor dua ini jauh sama ibu. Karena saya punya anak tiga. Nomor satu, nomor dua beda tiga tahun. Anak nomor dua lahir, nomor satu plafon cinta udah cukup. Dia mengasih adiknya. Nomor dua, nomor tiga ini bedanya cuma dua belas bulan. Karena bapaknya terlalu romantis. Jadi anak ketiga lahir, anak nomor dua belum cukup cinta. Jadi nomor dua ini nomor tiga ini cong terus. Nah nomor dua ini kalau bilang sama istri, mama, sana sama papa. Mama sama dede, mama, sana sama papa. Sehari, dua hari, sebulan, dua tahun, setahun, tiga tahun itu menjadi penolakan. Enggak digampar sih, enggak ditempeleng. Istri-istri enggak pernah tempeleng anak. Enggak pernah dimaki-maki. Cuma bilang sana sama papa. Tapi itu anak pragmatik yang gitu aja penolakan. Tapi anaknya diem. Cuma masuk ke dalam. Jadi singkat cerita, ketika akarnya ketemu, ya solusinya gampang. Malah sekarang, Pak, kalau bapak ngasih hadiah anak, jangan bapak yang ngasih, kasih ibu. Biar anak tahu kalau ibu itu tahu selilanya dia. Padahal bapak yang beliin. Jadi enggak boleh ada anak papa, anak mama. Mamam itu begini-begini. Enggak boleh. Papam begitu-begitu. Jangan. Anak beji bapaknya logikanya jelek. Anak beji mamanya, memerinya jelek. Walaupun ibu punya suami jelek, enggak usah dijelek-jelekin. Anak juga tahu kalau dia jelek. Justru nanti kalau anak tanya sama ibu, Mah, kok mamah mau sih sama papa? Gitu loh ya. Jawabnya apa, Bu? Nah, itulah kesalahan mamah satu-satunya dalam hidup ini. Jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu. Bentar. Bentar ya. Jangan, Bu. Jangan. Jangan. Jadi kalau suaminya misalnya nih, ibu anggap dia galak, dia kasar, enggak berperasaan, sibuk cari kerja, cari duit terus, enggak ada perhatian waktu keluarga. Oke, ibu tanya, dia tanya sama anak. Nah, Mah, kenapa mamah sama, mau sama papa? Nah, papamu tuh orang yang pernitmen pada pekerjaan. Dia tanggung jawab. Nah, hidup ini kan enggak cuma cinta. Cinta tuh enggak bisa bayar tagian. Nah, ya. Kalau tuang tagi datang, ada PLN datang, kita enggak bisa bilang, Pak PLN, kita enggak bisa bayar listrik. Tapi kami punya cinta, Pak. Ya, enggak bisa. Listrik diputus juga. Jadi papamu itu tanggung jawab, papamu itu tegas. Kalau ibu bisa menceritakan kejelek, kebaikan suami yang jelek itu, anak akan belajar apa? Anak akan belajar bahwa melihat orang lain itu bukan satu kacamata. Anak akan belajar yang enggak ada di kuliah. Yaitu menerima orang lain apa adanya dan melihat sisi positifnya. Belum lagi kalau emang dia juga benci sama papanya. Jangan dikomporin. Nah, kita senasib sama-sama korban. Ini dua pasien kumpul namanya. Jadi ibu, bukunya anaknya pasien, ibu pasien juga, tapi ibu harus tegar. Bisa, pasti bisa. Kalau menurut saya pasti bisa. Jadi, kalau anak benci bapaknya, logikanya jelek. Anak benci ibunya, memorinya jelek. Karena ibu itu kan kuat perasaan. Sedangkan bapak kuat logikanya. Kalau figur ini imbang, kata Gerard Edelman yang menangin Nobel itu, keseimbangan otak itu bisa dilatih dengan keseimbangan olahraga. Maka kalau Anda ikut saya olah nafas pagi hari, lalu saya ajarin di body stretching, kan ujung-ujung body stretching itu posisi pohon, di mana kita harus imbang. Nah, otak imbang itu, badan imbang, otak imbang. Makanya orang migran vertigo, latihannya olahraga keseimbangan. Anak TK diajari meniti papan. Anak SD sepeda atau ice skating. Semua olahraga keseimbangan, menyeimbangan otak. Tapi yang saya suka dari Gerard Edelman, dia berkata, finishing touch untuk keseimbangan otak adalah keseimbangan figur. Jadi, figur ayah dan ibu yang dua-duanya hadir, tidak harus imbang waktu. Tapi ayah hadir, ibu hadir, itu kedewasaan psikologisnya maksimal. Dan kalau otaknya imbang, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, logika dan rasa, dia akan jadi makhluk yang hebat, manusia yang hebat. Logikanya kuat, tapi punya empati-simpati. Artnya kuat, seninya kuat, tapi logikanya jalan. Mungkin kan saya termasuk orang yang, misalnya kebanyakan orang kayak saya, banyak ngomong, nggak suka nulis. Saya banyak ngomong, saya penulis buku. Saya ngelukis, senimanya kuat, tapi logika saya kan hebat. Nah, itu sebenarnya contoh bagaimana menyeimbangkan otak. Nanti kita kasih bukunya. Buku mengenai maksimalkan otak. Oke, kita lanjutkan dulu pelajarannya. Menjadikan anak juara kehidupan otaknya hebat. Ada cerita sih, kalau di Alkitab itu cerita Daniel Satrah Mesa Abednego. Tiga, empat orang. Daniel Satrah Mesa Abednego yang punya kepandean, 10 kali lipat. Tapi yang menariknya itu, bukan soal Alkitabnya ya, tapi esensinya aja. Bahwa mereka tuh pandai-pandai itu karena mereka berkata, kami nggak mau makan makanan yang haram-haram, makan daging, dan segala macam, beri aja kami sayur dan buah-buahan. 21 hari, ujilah kami. 21 hari. makanya ilmu 21 hari itu, Anda ikut olah nafas minimal 21 hari, non-stop tiap hari. Anda ikut olah nafas masritme, kelas 21 hari. Mau sembuh diabetes kanker, kelas 21 hari. setiap malam olah nafas. Ya kalau mau sebenarnya nggak usah bayar. Gratis pun Anda 21 hari. Apalagi 4 bulan. Kalau 6 bulan itu sampai sinapsis terbentuk. Dalam otak kita tuh muncul sebuah fungsi yang baru. Mau fungsi parenting, mau fungsi kesuburan, mau punya anak, mandul punya anak, apapun yang Anda inginkan. Sebuah fungsi pada anak, maka bisa dibentuk. Termasuk kalau kita 21 hari makan sehat, katakan baru 10% dari tubuh kita ini regenerasi sel. Bahkan 5% aja itu dampaknya udah luar biasa. Karena begitu makan yang sehat, makan yang halal-halal, maka kalau mata, makannya lemaknya lemak yang gampang membeku. Karena makan daging, dimana dagingnya itu panas. Daging panas, hewan panas namanya, itu lemaknya ya lemak panas. Binatang itu suhunya di atas manusia. Misalnya 39. Kayak kambing, sapi, anjing. Bukan sapi ya, anjing, babi. Babi sih sama suhunya ya. Anjing, kambing. Maka lemaknya masuk di tubuh kita. Tubuh kita suhunya lebih rendah. Ya lemaknya membeku. Sekarang yang lemak babi misalnya. Lemak babi, taruh aja di suhu kamar, di meja, membeku. Apalagi di otak. Minyak ikan, salmon. Minyak ikan, omega 3. Itu minyaknya masukin kulkas. Nol derajat. Nggak beku. Karena ikannya sendiri hidup di bawah. Seribu meter di bawah laut. Itu minus 17. Maka dia produksi minyak yang tidak mudah beku. Minyak yang tidak mudah beku ini kita makan. Apalagi otaknya nggak hebat. Jadi sebenarnya kecerdasan juga akan dimengaruhi dengan makanan. 70 persen pemenang Nobel di muka bumi. Kenapa orang Yahudi? Karena mereka makan sehat. Menarik loh. Suku Yahudi itu kita nggak ngomong agama ya. Sebagai bangsa. Itu hanya berapa persen dari total populasi muka bumi. Tapi dia ekspor biji-bijian sampai ke seluruh dunia. Di kawasan Timur Tengah, dia rajanya pertanian. Yang punya Facebook emang siapa? Yang punya Google emang siapa? Yang punya Instagram emang siapa? 70 persen ekonomi dunia dikuasai orang Yahudi. Kalau menurut saya, mereka punya kebiasaan makan yang luar biasa. Kebiasaan belajar juga. Mereka turun-temurun punya pola makan. Karena itu, untuk punya anak itu hebat otaknya. Mau nggak mau, modul ini harus masuk juga. Kalau ikut aja WA Grup Pola Hidup Sehat, diajarkan. Protein sehat, karbohidrat sehat, lemak sehat. Semuanya diajarkan secara gratis. Di dalam seminar-seminar Pola Hidup Sehat. Kalau gabungnya belakangan, kita kasih link-link seminarnya. Maka biar mereka juga cerdas secara fisik. Otaknya juga encer. Mesti minum banyak air. Supaya otaknya hebat, gampang kok. Makan aja colorful. Hidup ini yang colorful life. Makan semua warna dalam satu minggu. Kalau kemarin sayurnya ijo, sekarang sayurnya putih. Atau kalampangnya capcah aja, langsung 10 warna. Pecel, gaduh-gaduh, karedok, sayur lodeh. Dalam satu menu berbagai jenis. Cah kangkung, ya cuma kangkung. Tapi kalau hari ini cah kangkung, ya besok cah toge. Kalau udah kangkung ijo, besoknya toge. Ya buahnya ngambil yang kuning atau merah. Makannya cah kangkung. Buahnya kapal ijo. Ya ijo semuanya dong. Sama apukat, ijo lagi. Anda harus makan semua warna. Nah ini yang paling gampang aja. Kenapa? Beda warna, beda enzim, beda antioksidan, beda fitokimia, beda mineral. Maka paling gampangnya adalah colorful food, colorful life. Healthy life, happy life. Colorful food, colorful life. Makanan sehat, maka tubuh kuat, otaknya maksimal. Hidup bahagia juga, otaknya kuat, otaknya maksimal. Terakhir adalah olahraga. Sebelum kita tanya jawab, maka anak kita harus kita ajarkan olahraga. Karena otak itu seperti komputer. Kalau kita nggak pakai, dia layar ini hybrinate. Maka berikan dia anak olahraga lebih daripada zaman-zaman sebelumnya. Bahkan sekarang pun saya masuk usia 60, saya mulai makin rajin berolahraga. Paling tidak setiap pagi body stretching, sore bisa jalan kaki. Demikian juga dengan anak-anak kita, di era gadget ini, di era digital, di mana banyak duduk, kita harus lebih banyak lagi berolahraga. Oke, masih ada waktu 30 menit. Buat tanya jawab, saya akan menjawab pertanyaan. Atau mungkin break 2 menit untuk minum dulu. Sebentar, saya beli minuman. Jadi waktu anak saya itu dipanggil gak noleh. Gak ada kontak mata, ulangannya jelek. Dia itu males nulisnya luar biasa. Jadi tulisannya itu kalau nggak satu halaman, satu huruf. Satu halaman, satu huruf. Bagaimana coba? Jadi begitu satu habis satu buku, satu kalimat, belum habis. Udah habis bukunya. Kecil-kecil banget kalau gak kayak dokter. Kecil-kecil begitu. Kayak emang gak niat. Jadi, sakar pede. Tapi kalau ditanya, Ibu kota Jakarta. Ibu kota Indonesia mana? Jakarta. Tapi kalau ulangan namanya, Ibu kota Jakarta, kosong. Jadi kalau ulangan itu, yang melingkari, dilingkarin. Misalnya ada 4 Romawi atau 3 Romawi. Nomor 1 melingkari. Tahu dia jawabannya. Ngisi satu kata, kosong. Apalagi satu kalimat, yaudah. Nilainya berarti hanya sepertiga. Padahal kalau 3 Romawi itu yang melingkari, katalah cuma bobotnya 20%. Yaudah, nilainya 20%. Itu yang lain kosong semuanya. Itu dibalik lembar jawabannya. Dibalik lembar jawaban itu dia ngambar tank. Suka-suka jadi aja. Jadi, masalahnya itu dia gak bisa fokus. Dia terlalu kreatif. Ide-nya terlalu banyak. Jadi penanganannya jadi beda-beda. Kalau ketika ditangani, nanti ketahuan akar masalahnya dulu. Berikutnya lagi adalah otaknya tidak imbang karena figurnya tidak imbang. Terlalu dekat dengan saya, jauh dengan ibu. Jadi, ada beberapa masalah. Maka penanganannya, penyelesaiannya, makanya kalau counseling perlu. Kalau memang punya masalah yang cukup berat. Kalau saya, nomor 1 gak terlalu berat. Nomor 1 itu masalah nakal aja. Dia pernah, tapi nakalnya itu dia pernah gigit tetangga di telinganya. Sampai hampir luka, kayak mau putus gitu. Harus dijahit ke rumah sakit. Dan saya tanda tangan di atas meterai untuk bertanggung jawab dalam bentuk apapun. Jadi, kita gak tahu nih akan terjadi apa. Itu pun dia minta juga ke rumah sakitnya yang waktu itu bagi saya mahal banget. Tapi namanya anak saya gigit. Itu anak pertama. Anak pertama selain gigit juga dia perempuan, tapi hampir-hampir hiperaktif. Lari sana, lari sini, manjat pohon gak bisa turun. Tarisi panjat gak bisa turun. Nomor 2, yang ini. Semuanya di counseling-in, digali akar masalah. Kalau Anda pernah dengar misalnya psikolog yang menggali akar masalah dengan hipnoterapi, Bu Herianti tidak. Dia menggunakan tanpa hipnoterapi. Jadi, dengan psikologi murni. Dengan anak disuruh menggambar, lalu gambarnya diajak ngobrol, Dari situ tergali akar masalahnya. Memang selain akar masalah itu akan tergali betul-betul keluarga kita itu polanya seperti apa. Karena anak kan gak bisa bohong. Dia gak sadar kalau dia diwawancarai dalam bentuk diajak ngobrol. Berapapun usia anak. Nah, oke. Jadi, solusinya kalau ditanya, Pak, akhirnya penanganannya gimana? Wah, ini bercerah penangani saya panjang banget. Ya, nanti pelan-pelan akan disampaikan modul demi modul. Itu akan saya akan cerita terus kasusnya. Kasus demi kasus atau kasus yang sama, tapi dengan konten yang berbeda, konten yang berbeda itu diceritakan. Karena 6 tahun. Penanganinya itu 6 tahun. Boleh dikatakan 3 tahun itu mulai ada hasil. Itu 1 tahun hasilnya kelihatan. Tapi tahun ke-3 itu mulai eksponensial. Dari hampir dengan anak kelas, itu mulai ranking yang nyata itu tahun ke-3. Jadi, memang penanganannya panjang. Itulah kenapa butuh sampai 26 sesi. Sekarang yang pentingnya dulu yang berhubungan dengan hari ini. Adalah otak yang maksimal itu kalau keseimbangan figur. Nah, bentuk praktisnya apa? Penanganannya. Kan anak tiga, anak satu ini otaknya imbang. Bagus. Anak pertama itu papa mama, masih sama-sama cinta sama anak. Pelafon cinta cukup. Nah, nomor dua dekat sama saya. Nomor tiga dekat sama istri. Bahkan nomor tiga itu sebenarnya sudah ada akar masalah. Yang nanti di modul mendidik remaja, saya akan lebih banyak cerita di sana. Tapi di sini sebenarnya ceritanya sudah mulai disampaikan. Tapi cerita ini sebenarnya terstruktur. Saya masukkan pelan-pelan dalam sistematika. Anak saya nomor tiga dulu. Karena nanti penyelesaian nomor dua ini panjang ceritanya. Anak nomor tiga itu kan dekat sama istri. Maka sekarang kita tukar peran. Bahkan saya sebenarnya terlambat menyadari bahwa nomor tiga itu jauh dengan saya. Nomor tiga itu perempuan. Kalau Anda lihat foto anak saya nomor tiga, Saya tidak tahu di slide tadi ada tidak ya. Saya coba saya tunjukkan ya. Inilah anak saya nomor tiga. Jika anak bertingkah maksimal otak. Ini anak saya nomor tiga. Tapi paling enggak untuk melihat di paling depan tadi saja. Saya ada di paling depan hari ini. Ini anak saya nomor satu. Wajahnya ya campurlah saya sama istri. Ini nomor dua. Kayak mertua saya. Kayak istri banget. Ini nomor tiga. Dan nomor tiga ini sekarang pun juga orang bilang itu mah pacarot banget. Kalau pacarot jadi perempuan. Ini waktu agak. Waktu-waktu agak. Mereka masih kecil. Nomor satu. Ya boleh katakan campuran. Nomor dua lebih ke istri. Nomor tiga ini kayak saya banget. Ini nomor satu. Nomor dua. Enggak kayak saya kan. Lebih kayak istri. Ini kalau foto bertiga. Tapi anak saya itu yang nomor tiga itu. Kalau orang-orang pada bilang. Wih Levina. Kayak pacarot. Enggak. Aku kayak mama. Jadi dia menolak. Itu sebenarnya sebuah picture keluarga. Di mana anak nomor tiga itu dekat sama saya. Nah nomor dua. Eh maaf. Nomor tiga itu jauh dengan saya. Sampai wajahnya mirip saja. Itu dibilang. Enggak. Aku kayak papa. Aku kayak mama. Jadi nomor tiga dekat sama istri. Jauh dengan saya. Nomor dua. Wajahnya kayak istri. Tapi terlalu dekat dengan saya. Nah ini masalah sebenarnya. Itu tuh masalah. Enggak boleh. Walaupun masalahnya. Mungkin banyak orang bilang. Kan biasa begitu. Ya sebenarnya enggak biasa. Harusnya ayah ibu itu figur yang imbang. Jadi enggak bisa misalnya anak perempuan dekat bapak. Anak laki dekat ibu. Atau dibalik. Kayak saya ini. Malah kasus saya ini kan. Anak laki-laki dekat saya. Anak perempuan dekat ibu. Banyak orang kebalik pak. Ya enggak selalu begitu. Yang bagus itu yang normal. Lapa rata. Nah. Maka penanganannya. Untuk sampai di tahap ini dulu. Saya mulai sering pergi dengan nomor tiga. Mulai pendekatan. Ya kalau ke mal misalnya. Anak nomor tiga ini sukanya misalnya es krim. Yuk pergi es krim sama bapak. Nomor dua sukanya ke tempat mainan. Ya kayak Lego. Ya mama antar ke sana. Jadi kita sengaja. Sengaja bertukar peran. Nggak boleh nanti nama kita bilang. Nggak boleh misalnya si anak yang jauh sama bapaknya misalnya gini. Itulah bapakmu. Memang di orang ibu gitu. Kalau janji ngajak makan. Itulah bapakmu. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus sengaja mendekatkan anak kita yang jauh dengan pasangan kita ke pasangan. Jadi kita harus bertukar peran. Makanya orang nikahnya harus sepakat ya. Jangan misalnya gini kayak malah rebutan. Anak-anak biar dekat sama aku. Biar jauh sama pasangan. Nanti buat persiapan. Kalau cerai. Makasih yang punya hak asuh. Ini niatnya aja dari awal mau bubar gitu kan. Nanti begitu anak. Misalnya pisah bapaknya. Logikanya nggak bagus. Pisah sama ibunya. Memorinya nggak bagus. Karena kita mau punya anak-anak yang lebih hebat daripada kita. Maka penanganannya sampai di tahap yang modul kali ini adalah bagaimana kita sepakat dulu suami istri. Kan kalau nggak sepakat itu sepakat begini. Misalnya istri bisa nyalain saya gitu kan. Kamu nih pergi terus. Dan memang saya pergi terus ya. Saya dagang. Saya bisnis. Saya buka sekolah di pedalaman. Saya pergi ke sana kemari kebaktian. Melayani di kota-kota. Saya menjelajahi Indonesia ini. Bayangin saya di usia-usia pernikahan. Kira-kira 10 tahun pernikahan. Saya sudah menjelajahi kira-kira 200 kabupaten di Indonesia ini. Untuk pergi seminar keliling Indonesia. Belum lagi ke luar negeri. Jadi saya dalam waktu satu bulan itu bisa dua minggu di rumah. Dua minggu di luar rumah. Dan tentu istri bisa aja berkata. Ya ini kan kamu nih. Nggak ada waktu buat anak. Begitu masalah ada. Berhenti saling menyalahkan. Sekarang kita ini bagaimana? Kita paling bagus ke psikolog. Psikolog kan netral. Mereka menilai kita. Karena kita malas nggak bersalah. Belum nanti di dalam orang lain. Nah ketemu akan masalahnya begini-begini. Nomor tiga jauh sama bapak. Nomor dua ini. Dan itu memang benar. Lalu kita akhirnya dalam konsultasi itu jujur kita dibimbing. Untuk bertukar perang. Nah kebetulan emang saya juga belajar parenting. Tapi kan pernah terjadi kan. Belajar parenting tapi anaknya nakal. Guru atau psikolog anaknya kurang ajar. Karena kita teori aja kurang praktek. Kalau teori emang saya dari dulu seneng banget dengan teori. Begitu kita dapat kasus anak kita sendiri. Dapat nasihat. Itu nangkepnya cepat. Ya langsung dipraktekan. Misalnya bertukar perang. Saya dekati anak nomor dua. Istri dekati nomor. Saya dekati nomor tiga. Istri dekati nomor dua. Ini aja nggak bisa setahun loh. Prosesnya panjang. Di mana kita nggak harus benar-benar mau anak yang dekat sama kita. Ini kayak kita lepas. Biar sama mamanya. Biar sama mamanya. Lalu istri yang dekat sama anak. Ini kan butuh waktu loh. Untuk pendekatan sama anak itu butuh waktu. Kalau anak sudah berkata bahwa Papa nggak sayang aku. Atau mamah itu nggak ngerti aku. Ini kan butuh waktu. Demi waktu ke waktu. Ini aja dulu terus. Sampai akhirnya paling nggak jadi imbang. Nah kalau figurnya sudah imbang karena itu jadi akar masalah. Maka penangannya itu sebenarnya penanganan itu kayak gitu-gitu. Sakit. Kan perlu ke dokter dong. Misalnya mium. Atau kanker. Masalah penanganannya mau. Nggak usah kemo. Nggak usah radasi. Ikut tolong nafas Pak Jarod. Tapi udah tahu dulu sakitnya apa. Nah sama juga nih anak perilaku. Perilaku tuh hanya cermin dari emosi. Mau perilaku, mau sikap, mau ecicut. Itu cermin dari masalah hati. Akarnya di hati. Lebih dalam lagi di hati nurani. Ya maka harus dibetulkan di situ. Dari sengi anak kekurangan cinta ayah atau cinta ibu. Kan misalnya anak tuh harus cukup plafon cinta. Itu masih pelajaran yang kurang dalam. Didalemin lagi nih cintanya siapa. Maka harus cinta ayah dan cinta ibu. Anak harus cukup. Thank you cinta. Lebih dalam lagi. Udah cukup. Tapi hanya cinta ibu. Cinta ayahnya kurang. Tapi keseimbangan figurnya kurang. Nah kalau analisanya sampai dalam balonnya bisa ketahuan. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak sampai ke analisa yang mendalam itu pun kan kalau sadar aja loh ya. Iya nih. Anak saya sama nomor dua jauh nih. Atau anaknya tunggal. Anaknya terlalu deket sama saya nih. Dia harus lebih deket ke bapaknya. Nah contoh praktis yang lain misalnya gini. Waktu saya deketi nomor tiga. Sengaja kita pergi ke mal bertiga. Kalau hanya saya dengan nomor tiga. Nomor tiga nggak mau berangkat. Jadi kita pergi bertiga ke mal. Tapi dari rumah. Di kamar suami istri. Kita tuh udah janjian. Nanti di mal. Aku tak bilang mau ngapain. Habis itu aku ngilang. IP-nya dimatiin. Kamu berdua ya sama dia. Kita berdua. Kita ngantar ke toko. Jadi kita jangan begini. Nak ini duit ya. Beranjak papa tunggu di kafe shop. Enggak. Arus pendampingan. Interaksi. Nah itu yang lebih sulit. Kita harus menyinjakan waktu. Untuk pendampingan. Oke. Saya sampai di situ dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi di. Pas di modul berikutnya. Cerita yang sama. Dikupas sesuai dengan materinya. Karena ceritanya panjang. Bayangin. 6 tahun loh. Dari anak hampir gak naik kelas. Sampai jadi ranking 1. Tapi 6 tahun itu hasilnya. Di puncaknya ya. Ranking 1. Ranking 1. Ranking 1. Ranking 1. Ranking 1. Biasiswa. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mohon tips. Bila anak sudah 21 tahun. Laki-laki. Anaknya baik. Pragmatik. Melankolik. Sudah punya kebiasaan tidur. Di atas jam 1-2 pagi. Sehingga pagi. Sulit bangun. Dia pasti ya. Mager atau kurang. Punya inisiatif. Suka telat janji. Oke. Ini pragmatik banget. Kalau pragmatik. Kalau pragmatik memang begitu ya. Gak ada inisiatif. Gak ada kreatif. Kalau gak diajak libur. Yang gak libur. Gak diajak pergi. Yang gak pergi. Diajak ke mal. Yang gak ke mal. Akan cenderung di kamar. Gak punya kreatif. Gak punya ide. Gak punya inisiatif. Nah makin besar. Tentu makin susah. Tapi tidak ada pilihan lain. Kecuali membiasakan. Membiasakan dengan mendorong. 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 Karena dia. Pragmatik. Melankolik itu tempramen dasar. Sangmu itu tempramen dasar. Beberapa psikolog bahkan berkata gak bisa berubah. Karena memang tempramen dasarnya begitu. Maka disebut dasar. Cuma kalau saya punya ilmu yang lain. Saya menganggap bisa berubah. Nanti pas membahas keunikan anak. Saya akan jelaskan. Mengenai tempramen dasar ini. Dan cara mengubahnya. Tapi sekarang singkatnya. Kita hanya bisa mengubah. Kalau kita punya relasi yang kuat. Atau kita hanya mau diubah. Misalnya waktu dulu oleh pacar kita. Tapi sama suami kan gak mau. Sama istri gak mau. Kenapa? Kita mulai meragukan cintanya. Relasi kita mulai kurang intim lagi. Jadi bagian tersulitnya adalah. Bagaimana bangun relasi dengan dia. Maka harus bertahun-tahun. Benar-benar kita harus konsisten. Kalau anak marah itu. Anak itu misalnya. Dia ini pragmatik. Bangunnya siang. Kamu sih gak pernah bisa bangun siang. Mana bisa kamu berhasil. Kata-kata kutuk. Kata label itu harus diganti. Kalau tadi lock in duluan. Sebelum mulai kan saya putarkan yang lima menitan tuh. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya ini anaknya bangunnya siang. Atau gampangnya anak saya nomor dua. Anak saya nomor dua itu kan pragmatik banget. Makanya waktu dia nilainya 2,5, 4,0. Gak ada rasa bersalah. Dihukumnya maju ke depan. Itu kalau mau sekolah. Mau sekolah. Kebetulan waktu itu sekolahnya dekat. Sekolahnya. Saya tinggal di Pintarupermeh. Waktu itu BBK Penabur masih di kompleks bumi Pintarupermeh. Jadi jalan kaki itu lima menit. Itu kalau main game kan gitu. Sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Supaya dia tidur, maka saya ajak tidur. Orang jalan bilang dikelonin. Saya kelonin sampai saya tidur. Jadi ketika saya jam 1, jam 2 bangun kencing. Itu anak sudah gak ada. Main game. Jadi waktu saya tidur, dia bangun lagi. Jam 1, jam 2. Bangun tidur gimana? Pagi mau sekolah. Kita bawa ke kamar mandi. Kita mandiin. Itu masih merem tuh. Itu dimandiin. Kalau kita lepas pegangannya. Itu roboh. Pasti tidur. Jadi kita mandiin, kita keramasin. Dia masih sambil merem-merem-merem gitu. Lalu dia udah kita mandiin. Kita taruh di kursi. Kita ngambil baju. Kita tinggal ngambil baju. Kita tidur lagi dia. Ya kita pakein baju. Itu masih sambil ngantung-ngantung. Dia gak sarapan di rumah. Dibawain bekalnya. Masukin tas. Lalu jemputan datang. Kita bilang sama tukang jemput. Anak sekolah itu. Pak, anak saya nanti di sekolah diturunkan ya Pak ya. Itu di mobil tidur lagi tuh. Itu kalau gak diturunkan. Itu sama tukang ngantung jemputnya. Dibawa pulang ke rumahnya tuh. Anak saya jangan duduk di jog paling belakang gitu. Nanti temennya turun ya gak turun. Mobilnya dibawa pulang. Jadi ya dari pengalaman jadi tau. Pokoknya anaknya duduk di depan. Udah Pak, turunkan ya anak saya ya. Nanti sama sopirnya ini diturunkan. Dia sempoyongan masuk kelas gitu ya. Ya di kelas kalau gak nganter ya tidur. Ya begitulah anak saya. Terus gimana coba? Ini kan ngomong ada pertanyaan ya. Ceritain aja. Jadi ya tiap pagi ya dibangunin begitu. Dibangunin, dimandiin. Kalau dimandiin, dipegangin. Lalu akhirnya saya belajar untuk ngelonin itu ya bener-bener sampai dia tidur. Kalau saya tidur duluan dia bangun lagi. Nah. Nah yang penting ini label, kalimat. Ben, kamu tuh pinter Ben. Cuma kamu ngantuk gimana kamu bisa belajar. Kamu tuh pinter. Tapi kamu kalau diajar sama guru, kamu ngantuk. Ya gak masuk. Makanya belajar. Jadi kita mulai ajarin dia untuk bangun lebih awal, tidur lebih pagi. Tau gak kapan dia bisa bangun pagi? Sampai sekarang belum bisa bangun pagi. Nih, saya cerita di sini aja dulu ya soal bangun pagi ya. Jadi singkat cerita nih. Singkat cerita ya dia pokoknya kalau bangun pagi itu pasti dibangunin. Tapi mulai bisa. Waktu dia SMP itu udah mulai udah gak pakai. Di jemputan itu tidur di mobil itu udah gak. Kalau SD itu masih satu kali dua kasus. Kalau sopirnya lupa di bawa pulang itu. Saya sadar. Udah anak tidur di mobil. Jadi sepanjang lagi. Jadi separah itu anak saya. Nah, terus singkat cerita kan pas 3 SMP. Dia pergi ke Singapura. Kita bingung nih. Dia dapet biaya siswa, tapi gak bisa bangun pagi. Ini kelas 3 SMP loh ya. Ini kan anaknya 21 tahun ya. Mungkin saya ceritain ya. Jadi waktu anak saya kelas 3 SMP, kita bingung nih. Kalau nanti dia ini biaya siswa di Singapura gak bisa bangun pagi. Terus sampai gak lulus. Itu biaya siswa kan sekolahnya 300 juta. Lalu asrama itu dan uang saku sebulan itu 15 juta. Sehingga totalnya itu kira-kira 450 juta. Kalau ini gagal, saya harus mengembalikan 450 juta plus bunga 10%. Jadi kira-kira 500 juta. Mendingan kau usah biaya siswa deh. Daripada ujung-ujungnya akhir tahun mengembalikan 500 juta. Biaya siswanya 2 tahun. Setelah 2 tahun baru dievaluasi. Kalau dievaluasi ini gagal, gak naik kelas. Berarti harus mengembalikan 1 miliar. Jadi kita bingung nih. Berangkatin gak? Berangkatin gak? Berangkatin gak? Tapi dulu pas dia di usia itu, ya kita cukup diberkati. Kalau sampai balikin duit, ya balikin lah. Kalau gak dicoba, kapan lagi? Akhirnya kita berangkatin. Kita doa aja. Untungnya itu satu kelas, satu kamar itu 6 orang. Dan ada satu kamar anak yang baik banget. Mau bangunin dia ngajak berangkat ke sekolah. Jadi anak saya itu kelas 3 SMP, berangkat ke Singapura, belum bisa bangun pagi. Tapi punya teman. Waktu dia SMA, junior college, itu satu kelas 4 anak. Nah, masih mending. Ada yang bangunin. Tapi saya pikir tadinya itu gak ada masalah ini. Singkat cerita aja, waktu anak saya kuliah, baru saya tahu bahwa ternyata dia belum bisa bangun pagi. Kenapa? Dia mau berhenti kuliah, dia mau pulang ke Indonesia. Karena waktu kuliah, itu kebijakan di sana, asrama itu satu kamar satu orang. Nah, ketika satu kamar satu orang, gak ada yang bangunin. Jadi, kita baru sadar, ternyata gak terpantau. Bahwa selama ini dia masih susah untuk bangun pagi. Ya, cuma karena dia di sana, cari teman untuk bangunin, cari teman untuk bangunin, sampai akhirnya, ya dia gak mau di asrama, mau cari kos aja bareng-bareng, supaya ada yang bangunin. Jadi, kalau di asrama kan gratis. Kalau prestasinya bagus, sekolah gratis. Lebih bagus lagi, asrama gratis. Lebih bagus lagi, dikarisi uang saku. Nah, kebetulan anak saya memang prestasinya bagus. Cuma dia gak bisa bangun tidur. Sampai kuliah. Ya, singkat cerita aja, akhirnya ya memang dapat tempat kontrakan di luar asrama, di mana dia tempat untuk bangunin. Memang gara-gara game addiktif. Yang dulu sempat beberapa tahun, itu dampaknya sampai kuliah pun bangun tidur, masih dibangunin. Oke, singkat cerita lagi. Kan empat tahun lalu udah lulus kuliah. Ya, masih belum bisa bangun pagi. Jadi, singkat cerita, waktu anak saya lulus kuliah, ya kita bangga aja, ya kan? Wih sudah, gitu. Tapi, merampati. Mana bisa kerja nih? Bangun tidur, gak bisa. Jadi, ini belum sering saya ceritakan kalau di kotor-kotoran nih. Belum bisa nih. Tapi sekarang saya udah berani cerita. Kenapa? Ini ceritanya jadi lucu. Singkat cerita, anak saya dalam pekerjaan. Saya bilang sama istri, siap-siap ya, kalau anakmu tiga bulan di PHK. Nah, gimana? Jadi, kalau dia bangun, jadi waktu dulu kuliah, itu akhirnya banyak naik taksi. Karena pernah asramanya itu jauh dari kampus. Jadi, kuliahnya gratis, karena bangunnya kesiangan, mahal di taksi. Oke lah, kita bayar. Gak masalah, gitu ya. Tapi, begitu, singkat ceritanya, pas mulai kuliah. Mulai kerja, mulai kerja. Setelah tiga bulan kerja, saya bilang sama anak, Ben, kok kamu gak di PHK? Kenapa nanya gitu, Pak? Emangnya kamu udah bisa bangun pagi? Belum. Terus, kamu ke kantor jam berapa? Jam sepuluh, jam sebelas. Kamu gak di PHK? Kan bosku juga gak bisa bangun pagi. Kan bosku juga gak bisa bangun pagi. Terus, ya dia bikin perusahaan yang masuknya jam sepuluh, jam sepuluh. Nah, tapi nanti pulangnya jam sepuluh, jam sepuluh. Tapi saya pikir begini, Tuhan, kok setiap soal ada solusinya sendiri-sendiri? Jadi, anak yang gak bisa bangun pagi pun ternyata dapat pekerjaan yang tembang ke perusahaan. Itu perusahaan Jerman, tapi di Singapura. Jadi, dia butuh orang yang mau kerja lebih sampai malam supaya masih bisa berkomunikasi sama di Jerman sana. Jadi, masuk jam sepuluh gak apa-apa. Asal mau sampai jam lapan, jam sembilan malam. Ya sudah, anak saya senang. Sampai saya pikir, Tuhan baik ya. Sampai anak gak bisa bangun pagi dapat pekerjaan. Jadi, kadang-kadang ada masalah yang kita gak bisa selesaikan dengan sempurna. Tapi singkat cerita, biar tuntas ceritanya, sekarang anak saya udah bisa bangun pagi. Kapan? Mulai kapan tuh, Pak? Sejak punya pacar. Ini beneran, ini baru dua tahun ini bisa bangun pagi. Sejak punya pacar, pacarnya diajak ke kerja pagi, bangun pagi. Dismangatin, bangun pagi. Makanya doakan, kalau anak punya pacar jangan dimarahi. Cepat-cepat aja punya pacar. Anak saya nomor dua terlambat punya pacar. Coba dari dulu punya pacar. Mungkin sekarang udah bisa bangun pagi. Karena pacar itu cintanya luar biasa. Kembali kepada tema ya. Anak yang penuh cinta, otaknya luar biasa ya. Kami orang tua yang sangat mencintai anak-anak. Tapi masih belum mampu membuat anak bangun pagi. Tapi ternyata dia punya pacar. Cintanya kan beda. Cintanya kan beda. Jadi, kami gak pernah kata kalimat, anak bangun siang, anak nilai 2,0. Saya tuh gak pernah bilang, kamu tuh anak bodoh gak lo? Ben, kamu tuh pinter, Ben. Tapi kamu tuh gak mau nulis. Jadi dia tuh kalau, ibu kota Indonesia itu dikosongin. Ben, kenapa kamu kosongin? Dia nanya balik, sekolah buat apa-apa? Ya biar buat pinter. Yaudah. Loh kok Yaudah gimana? Kan aku tahu kalau ibu kota Indonesia itu Jakarta. Berarti aku udah pinter. Tapi kalau kamu gak nulis, bu guru gak tahu kalau kamu itu pinter. Ya, gak penting. Bu guru tau apa enggak? Yang penting aku pinter. Ya, penting, Ben. Ya, penting. Gimana gak penting? Kalau kamu gak nulis, bu guru gak tahu kalau kamu gak pinter. Kamu gak naik nanti. Yang penting kan aku pinter. Aduh, ini gimana ngomongnya? Tapi terus saya bilang, Ben, kamu tuh pinter. Betul. Aku tahu, papa-papa tahu tuh kamu tuh pinter. Tapi kamu tuh harus nulis. Jadi saya tuh gak pernah bilang kamu tuh anak buduh, kamu tuh anak males. Enggak. Ben, kamu tuh karena main game, makanya kamu tuh gak bisa bangun pagi. Kamu tuh gak males. Cuma kamu tuh kurang tidur. Jadi saya tuh gak pernah kalimat negatif. Itu aja bagi anak, cinta kami kayaknya kurang, belum mampu mengubah bisa bangun pagi. Ya bisa, tapi pelan banget. Sampai lulus kuliah pun masih susah bangun pagi. Tapi akhirnya dia pindah pekerjaan. Dua tahun lalu, bersama dengan dapat pacar tuh, dia pindah pekerjaan yang harus masuk pagi. Tapi ya seiring dengan umur, seiring dengan kedewasaan, seiring punya pacar, dia mau gaji yang lebih gede, harus masuk pagi. Ya akhirnya bisa juga pengen pagi. Tapi pasang baker. Pasang baker. Kalau dia ngambil flight, misalnya jam 5 pagi, jam 7 pagi, dia ke airport, dia check in, dia ke gate, dia tidur di situ. Dia masih takut, karena dia udah 3-4 kali kehilangan flight, ketinggalan flight, karena kebangun kesiangan. Jadi separah itu juga. Anak saya nomor 2, itu susah bangun pagi. Jadi dia udah beberapa kali harus beli tiket lagi, beli tiket lagi, sampai kenyataan ke airport, tidur dekat gate, sampai kayak begitu. Tapi saya melihat, walaupun pelan, kalau dilihat sampai sekarang ini, dia sudah mulai bisa bangun pagi. Tapi panjang banget. Prosesnya panjang banget, hanya untuk masalah bangun paginya. Tapi masalah hampir gak naik kelas, dipanggil gak noleh, itu dengan 2 tahun beres. Bahkan 3 tahun bagus, 6 tahun ranking 1. Nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, mengenai menangani anak. Ini, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan terakhir, ada satu lagi. Pak lihat hidup Pak Jarod, juara banget, gak heran untuk motivasi anak, begitu luar biasa. Semuanya sukses. Bagaimana motivasi orang tua, supaya mampu motivasi anak. Saya kok deg-degan lihat anak-anak, yang terlalu ambisius, mengejar impiannya. Mungkin saya orang tua, yang gambar dirinya rusak. Nanti kita akan modul, ada modul mengenai, membangun anak, membangun gambar diri anak. Dan di dalam modul, membangun gambar diri anak, tentu akan ada, gambar diri orang tua. Tapi saya jawab dulu pertanyaan, gini, jadi, setiap orang itu ada ukurannya. Setiap orang ada prosesnya. Setiap orang ada kelasnya. Kalau saya sering mengajar, mengenai sekolah kehidupan, saya juga ujiannya, ampun-ampun banyaknya, yang Tuhan izinkan dalam hidup saya ini, ditipu, digianati, jatuh, bangun, bangkrut, rumah kebakaran, segala macam, kecil jualan es lilin. Ya, mungkin itu bagian dari hidup saya, yang membuat saya menjadi seperti yang saya sekarang ini. Tapi tidak perlu. Dalam hati, ya Pak Cerut bisa begitu. Mau. Nanti kalau ceritain prosesnya, begitu ya prosesnya. Tapi tiap orang diproses masing-masing. Dan juga tiap orang itu masalahnya masing-masing. Misalnya ada yang dikasih, kalau misalnya sampai, Pak, anak saya kebutuhan khusus. Saya yakin Tuhan itu tidak salah tempat. Tuhan taruh anak kebutuhan khusus, itu pasti pada orang tua yang sangat khusus. Saya saja mungkin tidak sanggup. Kalau saya ketemu orang-orang yang punya anak kebutuhan khusus, aduh, apa saya sanggup ya? Jadi setiap orang tua punya anak berbeda-beda, punya pencobaan berbeda-beda, punya masalah berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya belajar, ketika kita mau belajar, kalau ini teman-teman ada di kelas ini saja, berarti sudah masuk bagian yang mau belajar. Saya saja dulu kan, awalnya ketika anak bermasalah gitu, ya tidak apa-apalah anak begitu. Tapi begitu mulai loh, anak laki-laki main game, biasa gitu kan. Tidak bisa bangun pagi nih. Nilainya jelek nih. Naik kelas bersyarat nih. Wah, baru mulai sadar bahwa ini bermasalah beneran gitu kan. Nah, terus gimana gitu kan? Ya kan saya sampai istilahnya jadi pasiennya Ibu Herianti. Jadi anak saya ditangani, dan dulu itu saya pikir loh ya, kebanyakan orang tua itu ya kayak saya dulu gitu. Bu, ini anak saya bermasalah, tolong dinasihati. Kan gitu ya, kalau ada punya anak, kayak anak saya adalah, susah bangun siang gitu. Main game, kira-kira apa? Pak, bahkan Anda tuh, ini kemarin tak suruh ikut kelas juga, gak mau lagi. Malah Pak, saya titip anak saya sama Bapak aja. Saya bukan pihak otoritas. Kenapa orang tua itu tak suruh belajar parenting? Karena Anda tuh pihak otoritas. Tuhan itu titipkan anak ke Bapak Ibu, bukan ke saya. Jadi saya tuh belajar bahwa yang namanya otoritas terhadap anak, jalurnya itu dari Tuhan tuh ke orang tua. Maka, terapis yang terbaik, itu orang tuanya. Termasuk ketika saya berjumpa dengan Ibu Debbie Syanturi, sama Pak, ya Pak Syanturi, Ibu Debbie, nama belakangnya bukan Syanturi, itu nama suaminya, Direktur Citibank di Indonesia, sempat ke Budapest, sekarang balik Indonesia lagi, ketika anaknya Autis, si Joshua, ya saya sebut nama, karena juga sudah bersaksi di Youtube. Itu, ibunya berani untuk keluar dari pekerjaan, padahal gajinya tiga kali suaminya. Jadi, terus menangani anaknya. Karena saya bilang juga kepada mereka, waktu itu, terapis terbaik adalah ayah dan ibu. Lalu kita ada psikolog, ada terapis autis, ada terapis kebutuhan khusus, untuk kita belajar dari para terapis ini, lalu terapi anaknya. Anak butuh bapaknya, anak butuh ibunya. Di Youtube saya beberapa upload, beberapa serial namanya terapi ayah. Itu dari John Gowit di Amerika, yang memberikan istilahnya namanya terapi ayah. Ya, tapi tergantung akar masalah ya, kayak anak saya nomor dua, karena itu masalah akar dari jauh dari ibu, maka harus terapi ibu. Jadi, ayah, anak butuh ayahnya, anak butuh ibunya. Nah, psikolog akan menangani kita. Ya, saya juga mulai terbuka ini, ketika, dulu saya bayangin juga ketika punya anak gitu, bangun, dipanggil gak nolek, bangun, gak bisa ngomong pagi, nah, bawa deh ke Bu Hyerianti, ya, tolong Bu, dikasih hati, gitu kan. Taunya, ya, taunya anak suruh gambar, dicak ngobrol, gitu. Jadi, Pak, nanti ini kita akan ada tiga atau empat sesi ya, Pak ya. Sesi sama anak, sesi sama bapak dan ibu, sesi anak dan bapak ibu digabung, nanti sesi anak lagi, gitu, minimal empat kali, gitu. Nah, ternyata itu, ya, sesi, yang penting itu justru sesi dengan kita. Waktu sesi dengan kita, ya, psikolog mencuri tahu, ibu harus begini, 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 nah, kadang disitu malah ada gap ya, orang bisa berantem sama psikolognya. Ya, karena saya pikir, ini, bukan saya yang bermasalah, anak saya bermasalah, ibu tuh sanggup menangani, apa tidak akan gitu ya, orang ini kadang begini ya. Tapi, disitulah kita, kadang-kadang orang tua itu ditantang, untuk mau berubah dan rendah hati. Apalagi, yang susah itu malah kayak saya gini, merasa pembicara, pembicara parenting, ngerti keluarga, nulis buku parenting, ya, orang pinter tuh susah dinasihati malah sebenarnya. Orang pinter, orang baik. Aduh, orang baik tuh susah dinasihati, karena merasa gak merasa baik, merasa gak punya masalah. Nah, disitulah saya sampe belajar. Untuk rendah hati, mau ditegar orang lain. Ya, dalam hal ini, waktu itu oleh, ibu, Garianti Satyadi, yang menjadi salah satu pengajar di sini. Jadi, ketika kita mendapat masukan, maka akhirnya, kita yang menangani anak kita. Tapi, dengan bantuan, kalau sekarang, Bapak Ibu, dengan bantuan kita, mendapat insight-insight begini, nanti Bapak Ibu yang menangani. Karena itu sebenarnya, yang paling powerful, merubah anak-anak itu, ya, orang tua. Walaupun nanti ada, ya, kayak pengaruh teman, pengaruh pacar, tinggal pacarnya enggak benar, anak kita hancur. Temannya enggak benar, anak kita hancur. Maka, ada juga nasihat, gimana mengarahkan anak kita, pada teman-teman yang benar. Ya, ujung-ujungnya nanti, juga bisa juga, eh, gimana Pak, kalau anak kita dapat pacar yang enggak benar, ya, itulah, kadang-kadang ada, batasnya kita sebagai manusia, ya, tinggal doa sama Tuhan. Tapi, itu kan enggak bisa juga, hanya doa, ya. Kita perlu belajar juga, secara, secara aktif, sebagai, orang tua. Nah, sebagai yang terakhir, karena ini nanti, saya dedekan melihat anak yang terlalu ambisius. Anak sanguin, anak kolerik, memang biasanya ambisius. Jadi, orang tua, harus bersyukur dengan anak yang ambisius. Mereka kepotensi untuk sukses luar biasa. Yang penting, ya, yang penting ajari anak itu imbang. Saya kasih contoh anak pertama, kalau ini pertanyaannya soal begini. Saya dedekan melihat anak yang terlalu ambisius mengejar impiannya. Mungkin seorang tua yang gini-gini. Anak pragmatik, itu enggak punya impian, enggak punya cita-cita, enggak punya niat, enggak punya inisiatif. Itu anak. bukan hanya anak ya. Ibu punya suami pragmatik. enggak ada niat. Pulang kantor ya di rumah. Sabtu minggu ya di rumah. Kalau ibu enggak ngajak, yuk Pak, kita pergi ke mall. Ya enggak pergi dia. Itu orang pragmatik. Jadi, anak pragmatik sama suami pragmatik ya sama. Anak pragmatik sama istri pragmatik ya sama. Eh, dibalik nih ya. Kalau bagusnya anak pragmatik apa? Enggak suka berantem, setia, baik hati, enggak membantah. Jadi, memang ada baiknya, ada negatifnya. Sekarang, kalau kita ngomong yang terakhir nih, yang pertama tadi kan cerita, anaknya enggak bisa, enggak mau bangun, mager, males gerak, itu pragmatik. Sekarang nih, ambisius, mengejar impiannya. Nah, itulah orang kolerik. Terutama, pasti ada koleriknya. Sedikit sanguin. Itu ya, waduh, bisa juga melankolik. Melankolik itu karena perfeksionisnya. Udah melankolik dan kolerik. Waduh, kolerik ini drive-nya kuat. Melankolik, perfeksionisnya. Tapi impian itu punya orang kolerik. Impian yang luar biasa. Atau sanguin itu ide. Sanguin itu ide, kolerik itu drive kemauan. Melankolik, perfeksionisnya. Pragmatik itu baik hatinya, sama stabilnya tadi. Cuek itu dengan stabil, ngirip gitu kan. Ya, stabil gitu ya. Kalau istri saya kan pragmatik juga. Jadi anak, sesak nafas, kena COVID, ya stabil. Tenang gitu ya. Gak khawatir. Makan enak, tidur pulas, jamnya makan-makan, jamnya tidur-tidur. Anak, kena COVID, belum divaksin. COVID delta lagi. Pingsan dua kali. Jamnya makan-makan gitu. Tenang gitu ya. Ya, itulah kehebatannya tiap orang. Nah, balik ke sini. Kalau anak itu mengejar impiannya luar biasa, ajari mereka justru sisi untuk terima kegagalan. Dan orang tua sendiri juga harus paham kalau mereka gagal. Anak saya nomor satu, saya takut kalau dia enggak ranking itu bunuh diri. Kenapa? Pernah dia punya ulangan 80, itu nangis. Karena enggak 100. Temenmu si ini, yang biasanya di ranking di bawah dia, 70. Lah. Si itu, 75. Lah. Jadi yang paling tinggi siapa? Ya saya. Lah kok nangis? Kan enggak 100. Waduh, itu kejadian yang saya tidak pernah lupa sampai hari ini. Dan hari itu saya jelas sama istri malam-malam, saya khawatir benar dengan anak nomor satu ini. Idealisnya luar biasa. Maunya yang terbaik. Maunya nomor satu. Bahkan kalau nilai 80 aja nangis. Yang nomor dua, kalau kamu bisa 60 aja, papa kasih kamu 100 ribu. Eh kakak, jangan iri ya. Kalau kamu 100 baru 100 ribu. Karena kamu itu 90 kapan? Kalau adik ini 60 susah. Makanya kalau dia 60 aja dikasih 100 ribu. Targetnya beda-beda. Bukan berarti enggak adil. Aduh, nomor dua, nomor dua. Tapi yang nomor satu, karena dia maunya yang terbaik, saya takut juga kalau dia enggak bisa menerima kegagalan. Akhirnya gimana? Tips-nya nih. Diajari gagal. Contoh, nomor satu pandai matematika, fisika, kimia. Pokoknya, akademik itu luar biasa. Saya tahu betul nomor satu ini enggak pandai seni. enggak bisa ngabar. Sengaja tak lesin ngabar. Setelah itu, udah lesin ngabar. Agak lumayan. Kalau yang nomor tiga, enggak pakai les. Itu belakang itu lukisan saya. Lukisan promo. Rumah ini penuh dengan lukisan saya. Anak saya nomor tiga, itu juga pelukis. Bahkan dulu, waktu saya pertama kali dapat order lukisan macan, itu sebenarnya yang melukis bukan saya. Karena saya bangkrut, enggak punya duit, ada orang, Pak, bisa melukis? Bisa. Bisa ngelukis macan? Bisa. Ini fotonya, Pak. Susah. Saya bilang anak saya nomor tiga, Levin, kamu bisa ngelukis ini? Bisa. Kamu yang ngelukisnya. Jadi, order pertama itu anak saya yang ngelukis. Lalu dapat order lagi, karena bagus, tak pasang di Instagram, bagus nih. Mau lagi dong? Bukan suruh anak lagi. Coba gitu. Sampai akhirnya bisa. Jadi, anak saya nomor tiga itu enggak pakai les. Itu lukisannya lebih bagus daripada saya. Maka sekarang ini kerjaannya, sekarang ini nomor tiga ini kerjaannya di perusahaan art. Namanya Leo Burnett, itu perusahaan iklan internasional, yang kantor cabang di Indonesia. Dia bagian untuk art director, untuk iklan. Kita bicara nomor satu. Pengen satu terus, pengen beasiswa ke luar negeri, ambisius luar biasa. Tapi begitu dia 80 itu nangis, saya tuh mulai merancang. Merancang dia untuk pengalaman gagal. Dengan apa? Tak suruh lombang gambar. Tapi supaya dia mau, di lesin dulu. Di lesin saya tahu sih, karena saya juga ngerti lukisan, namanya pelukis kan? Enggak terbaik sih. Tapi kita dorong, ikut lomba, ikut lomba. Bener, ikut lomba. Jangan kan juara. Harapan juga enggak. Nangis. 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 Di peluk istri saya masih nangis terus. Nangis. Seguh-seguh. Seguh-seguh nangis. Panitian itu kenal saya. Panitian itu lihat anak saya nangis, bilang begini, Pak Jarod, saya kenal Pak Jarod. Iya lah, siapa yang gak kenal saya dalam hati saya. Pak, saya punya piala satu lagi, Pak. Saya sih kalau Bapak mau, anak Bapak saya jadikan harapan empat ya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Kasian tuh anaknya. Saya bilang, lo hidup gak benar. Harapan empat mana ada. Juara satu, dua, tiga. Harapan satu, tiga. Empat itu gak ada. Anak saya kalah, ya biarin kalah. Gak apa-apa. Dia gak akan mati kok. Gara-gara nangis itu gak akan mati. Jadi dalam hati saya memang sengaja. Saya ajak dia lomba yang pasti kalah. Yang luas sampai rumah masih nangis, pulang lomba masih nangis, pulang rumah masih nangis, besoknya masih nangis. Tapi itu perlu. Orang itu perlu pengalaman gagal. Baru tangisannya habis, rendah. Baru niat. Kamu tuh kalah ngelukis gak apa-apa. Kamu tetap anak apa-apa. Kamu matematika bagus. Kamu ini bagus. Kamu piano bagus. Kalau lukis gak jadi juara, ya udah. Nanti gak usah lukis aja. Lomba piano aja. Jadi kita mulai, apalagi ini sengaja. Makanya lain kali yang bagus. Anak itu harus, bukan hanya anak. Kita ini harus siap menang, siap kalah. Kalau di luar negeri kan begitu kampanye, beda selisi cuma satu persen, kalah. Yang kalah mencapai selamat. Gak kayak di Indonesia. Karena orang gak biasa kalah. Maunya menang terus. Itu attitude, itu sikap. Dan sikap itu harus dilatih. Kalau kita punya anak yang ambisius, anak yang perfeksionis, dilatih aja untuk kalah. Kalau anak saya nomor dua, hampir ke anak kelas, dilatih untuk menang. Gimana cara melatih untuk menang? Dikasih target yang achievable. Jadi target yang membuatnya menang terhadap target. Contoh, sebagai penutup terakhir. Balik ke anak nomor dua. Kan hampir gak naik kelas. Sukanya main game. Akhirnya saya kasih tantangan. Ben, bisa gak kamu 15 besar, Ben? Kalau kamu bisa 15 besar, kamu komputernya di-upgrade supaya main game lebih cepat. Karena saya mikir, bisa apa? Gitu. Kenapa bisa yakin 15 besar? Ya kan Pak Jalot motivasi, mau dikasih komputer yang bagus? Bukan. Bukan itu. Dia yakin bisa 15 besar, karena satu kelas cuma 17 anak. Jadi kalau kemarin dia nomor 17, 15 besar itu maksudnya dua dari bawah. Coba kita beri istilah, 15 besar. Dia menang kan? Bisa, 15 besar. Sampai akhirnya 12 besar, 10 besar. Sehingga tidak, enam tahun kemudian nomor satu. Jadi ketika anak itu gak pernah menang, jika dia pengalaman menang, dan 15 besar pun sudah menang. Begitu dia masuk 12 besar, mertua datang, opa-opa, Bena 12 besar. Wah hebat. Sucuk opa emang pinter. Karena opanya datang dari Cerebon, dimana satu kelas itu 50 anak. Ya gak tahu, di Jakarta cuma 17 anak. 12 besar dibilang hebat. Tapi emang hebat. Dari 17 ke 12, gimana gak hebat. Zaman dulu masih ada ranking. Sekarang udah gak ada ranking lagi. Tapi dulu kita bisa minta kata dari gurunya, si anak kita tuh rata-ratanya berapa, perkembangannya gimana, kita kasih tahu. Kemarin kan naik kelas bersyarat. Sekarang udah lumayan, Pak. Dia sudah naik. Kalau ini diambil katakanlah lima terbawah gitu, ya dia udah gak nomor-nomor bawah lagi. Dia naik. Dia naik dikit aja dipuji. Jadi ketika anak itu bergerak naik sedikit aja, kita berikan apresiasi. Berikan apresiasi pada setiap perubahan yang positif. Nah ini adalah perkalimat dari Anna Sullivan. Anda tahu Anna Sullivan? Orang kebanyakan tahu muridnya Anna Sullivan. Seluruh dunia kayaknya tahu muridnya Anna Sullivan. Namanya Helen Keller. Helen Keller tuh orang yang buta dan sedikit tuli. Orang tuh kalau hanya buta tapi gak tuli, jadi dia bisa dengar. Nah kalau dia hampir tuli dan buta, gimana ngajari berbicara. Makanya tangan si Helen Keller dimasukkan ke air, lalu tangan gurunya dimasukkan ke, tangan Helen Keller dimasukkan ke mulut gurunya, dan gurunya berkata water, water, water. Setiap kali tangan Helen Keller dimasukkan ke air, supaya dia tahu itu air, water, maka tangan satunya Helen Keller dimasukkan ke mulut gurunya, lidahnya bergerak seperti itu. Karena kalau dia bilang water, telinganya Helen Keller gak dengar. Tapi kalau dia tunjukkan gerakan lidahnya, dicabut tangannya, dia minta sambil menaruh tangannya, maka si Helen Keller dapat kayak insting untuk menggerakkan lidahnya seperti yang dia rabak. Dan keluarlah dari mulutnya kalimat water. Coba. Dimana susahnya ngajari orang buta dan tuli. Untuk menulis, untuk membaca, untuk berbicara. Dan itulah sebenarnya Anna Sullivan. Makanya waktu Helen Keller lulus diploma, Ratu Inggris itu memberikan piala kepada Anna Sullivan. Dan Anna Sullivan itu punya pidato singkat, kalimat singkat. Berikan anak apresiasi ujian untuk perubahan. Kecil saja asal positif, itu harus diberikan apresiasi. Jadi kemarin nilainya 2,5, sekarang 3,5. Hebat, Ben. Kemarin 2, sekarang 3. Besoknya minggu depan 4. Kalau bulan depan kamu 6, kamu naik kelas. Jadi jangan misalnya, anaknya 2, sekarang 3. Gimana sih nilai 2, 3, 2, 3. Dari 2 ke 3 itu udah kemajuan. Nanti akan saya sambung di modul berikutnya mengenai motivasi ini. Mengenai prinsip Helen Keller ini. Prinsip Anna Sullivan. Maaf, bukan Helen Keller. Helen Keller sih muridnya. Banyak orang sih memuji-muji Helen Keller ya. Kalau saya enggak, saya puji-puji Anna Sullivan. Gurunya Helen Keller itu yang luar biasa. Dan kita belajar nanti bisa dari prinsip parenting atau mendidik anak dari Anna Sullivan. Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi besok malam dengan Ibu Heryanti. Nanti poinnya seminggu. Satu kali dengan saya. Satu kali Ibu Krishna Dewi. Satu kali Ibu Heryanti. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.